Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodi Manajemen Da'wah, Bapak Haji Muhammad Torik Nurmadiansa MSI, dan yang kami hormati, Ibu Sekretaris Program Studi Manajemen Da'wah, Ibu Dr. Bikmah Indraswati MSI, yang kami hormati, Bapak-Ibu dosen Prodi Manajemen Da'wah yang telah menyempatkan hadir pada pagi hari ini, dan yang kami hormati pula, yang kami banggakan, dan Bapak-Ibu, Panitia, dan juga seluruh mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada kesempatan pada pagi hari ini. Puji syukur keadaan Allah SWT, yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya pada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara yang berbahagia pada hari ini. Salawat serta salam, tak lupa kita hadirkan pada junjungan Nabi Agung Hamad S.W.A.W. yang mana kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Bapak-Ibu, saya Sofi Unafi, selaku MC, yang membawa acara pada pagi hari ini. Mohon izin saya membacakan susunan acara pada kegiatan dosen tamu Prodi Manajemen Da'wah, strategi, mendapatkan beasiswa studi lanjut. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua nanti dilanjutkan pemutaran lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan himne UIN Selangkali Jaga Yogyakarta, yang ketiga adalah sambutan-sambutan, yang keempat adalah sharing session, kemudian yang terakhir atau yang kelima nanti adalah penutup. Bapak-Ibu serta mahasiswa-mahasih yang kami hormati, saya sampaikan selamat datang di acara dosen tamu Prodi Manajemen Da'wah UIN Selangkali Jaga Yogyakarta 2021. Yang pertama, mari kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan membaca basmala bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga acara hari ini dan pagi ini memberikan banyak manfaat, memberikan banyak inovasi bagi kita semua. Amin. Yang kedua, acara yang kedua adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Nda tercinta kita, Ibu Dekan Fakultas Da'odan Komunikasi, Profesor Dr. Haja Marhumah MPD. Kepada Ibu Dekan, waktu dan layar sepenuhnya saya berikan pada Budekan. Sumonggo, Putih Kang. Terima kasih. Saya minta duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada di kejauhan sana. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya... Ibu Anah Nurhasana, sebagai ambasador Monash Education. Selamat datang di Fakultas Da'wah, Bu Anah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Kehormatan bisa dihadiri oleh, kalau bahasa Jogjanya, oleh Ingkang Sinwut. Matan-numun, Ibu, sami-sami, kalau juga kesempatan luar biasa. Terima kasih. Nampaknya budekan sedang terkendala. Ada gangguan? Sebelumnya selamat datang. Tadi saya lupa mengucapkan selamat datang kepada Ibu-ibu narasumber, Bu Anah dan Bu Anggun. Maaf, tadi ya, gak kelewatan. Mbak Anah, Mas. Gak apa-apa, Ibu. Makasih, Pak Anah, Pak Soliun. Selamat datang. Ini ada juga dosen-dosen MD yang lain. TOS Budekan. Budekan lagi di hotel. Ini mungkin ada kendala sinyal. Belum masuk lagi. Oh, ini baru masuk lagi. Suaranya ada ya? Hilang ya? Halo? Iya, Bu. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal saja ya kepada kita semua ini. Bahwa kita menyadari betul bahwa kegiatan seperti ini, Mbak Iqma, dan juga Bapak Ibu sekalian, dan juga teman-teman sekalian, menjadi sangat penting ya untuk bagaimana kita belajar dari dua orang ini. Dari Mbak Anah Nurhasana, dan juga dari Mbak Anggun ya, tentang keberhasilan, tentang semangat, tentang bagaimana memperoleh sesuatu. Terima kasih. Iya, putus-putus, Bu. Iya, iya. Iya, dari 10 tahun ini, bahwa 10 tahun, 20 tahun lah kadang-kadang, kecenderungan mahasiswa untuk meneruskan keperguluan PS2, melancarkan PS3, itu sangat besar sekali. Karena merasa kurang pilih, kurang keilmuan yang ada ingin ditambahkan, dan seterusnya. Nah, dari Mbak Ana, dan dari Mbak Anggun, kita akan mempelajari ya, mendapatkan informasi, mendapatkan tip, mendapatkan semangat, bagaimana seterusnya bisa seperti beliau-beliau ini. Saya kira, teman-teman mahasiswa, mahasiswi terutama, yang ada di sini, untuk tidak patah semangat, untuk terus, menurut saya, sangat bangga sekali, sebagai dekan, ketika memberi tanda tangan ya, ketika memberi tanda tangan itu, kemudian kemudian, ada pemberitahuan ke saya, Bu Alhamdulillah, Bu saya diterima di India, Bu Alhamdulillah, saya diterima di Malaysia. Dan mudah-mudahan, ke depannya, bisa juga ke Monash, bisa juga ke tempat-tempat yang lain, alangkah senangnya ya, sebagai orang tua, sebagai dekan. Untuk itu, saya menyampaikan banyak terima kasih, kepada Bu Hikmah, kepada Pak Muni, kepada Bapak Ibu kalian yang hadir di sini, yang sudah mengupayakan, jadi kita laksana secara baik, mudah-mudahan, ke depannya, semangat ini, akan terus menyala kepada mahasiswa-mahasiswi kita ya. Baik, saya... Terima kasih kami sampaikan, kami aturkan pada Ibu, Dekan, Prof. Dr. Raja Marhumah, atas sambutannya, atas kekuatannya, buat kita semua, bahwasannya, ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa, bagi kita, untuk mendapatkan informasi-informasi, terkait, bagaimana sih kita bisa mendapatkan beasiswa, untuk studi lanjut. Terkadang, antara keinginan sama action itu, nanti agak susah ketemunya. Kita pengennya dapat beasiswa, tapi kadang, kita tidak melakukan sesuatu yang harus. kita lakukan untuk mendapatkan beasiswa. Terima kasih sekali lagi. Nah, untuk selanjutnya, selamat datang, Bapak Kaprodi, Haji Muhammad Torik Nur Madiansyah, sedang di jalan ini nampaknya beliau. Mungkin kita tidak perlu panjang lebar lagi, Bapak-Ibu semua, kita memasuki pada acara inti, yaitu acara, hingga acara yang ketiga, yaitu acara atau sesi sharing-nya, panas session-nya. Nah, untuk acara session ini, atau session ini, akan dipandu oleh moderator, moderator, Pak Munif Solihan, salah satu dosen prodi manajemen dakwa juga, yang mana akan membawa acara ini, akan memandu acara ini. Pak Munif, apakah sudah mendengar suara kami? Sudah, Pak. Sudah, sudah. Suasanya jelas ya? Saya kok agak lupa ini tadi ya? Harusnya kita ada, ada pemuteran lagu Indonesia raya ini tadi ya? Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa ya, Bu. Langsung di, ke Pak Munif saja ya, Bu. Ya, sudah. Karena tadi ini, siapa budekanya, terkesa-kesa tadi. Nah, iya. Terus putus-putus, jadi malah gak konsen. Gak apa-apa ya, Bu. Langsung saja ke Pak Munif. Iya, emang gak. Mungkin Pak Munif bisa langsung diambil alih, waktu dan layarnya. Oke, masih sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Profesor Dr. Hajar Imamarwarahwa MPD. Yang saya hormati Ketua Program Studi Manajemen Da'wah, Bapak Torek Nomor Madiansah, MSI. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Program Studi Manajemen Da'wah, Ibu Dr. Hikmah Indraswati MSI, yang saya hormati Bapak Ibu dosen manajemen dakwah, yang saya hormati Ibu-Ibu Narasumber, Ibu Ana Nurhasana Suryanto, dan Ibu Anggun Anggita Kinaseh. Tidak ketinggalan pula teman-teman mahasiswa dan mahasiswi program studi manajemen dakwah yang saya banggakan. Madalah kita pencetakan puja dan puji syukuri kita, kadirat Allah SWT, karena pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk terus bisa mengikuti acara yang insya Allah penuh manfaat ini. Kedua kalinya, salat s.a.w. kita aturkan kepada Nabi Besar kita, Nabi Agung Muhammad s.a.w. yang mana membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang-benderang seperti saat ini. Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa yang saya hormati, terkait dengan acara pagi hari ini yaitu dosen tamu program studi manajemen dakwah UN S.A. Kali Jaga, strategi mendapatkan biaya siswa studi lanjut. Selanjut, saya teringat dulu pernah ada, kalau nggak salah, film Sembilan Menara ya, atau buku Sembilan Menara yang dari siapa, lupa apa-apa namanya. Kalau untuk bisa mendapatkan biaya siswa katanya nggak harus pinter. Katanya loh ya, kata masnya itu ya. Tetapi bagaimana perjuangan dan kemauan untuk mendapatkan biaya siswa itu. Ini saya perlu belajar karena saya juga ingin studi lanjut ya. Perlu belajar kepada ibu-ibu narasumber yang luar biasa nanti memberikan pengalamannya, memberikan ceritanya kepada kita semua. Untuk itu sudah hadir bersama kita semuanya, dua orang narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah ibu Ana Nurhasanah Suryanto, M.T. Sol. Kemudian yang kedua adalah ibu Anggun Anggita Kinaseh, SPMM. Untuk pertama kali akan nanti disampaikan oleh ibu Ana Nurhasanah Suryanto, M.T. Sol, terkait bagaimana kita strategi mendapatkan biaya siswa studi lanjut. Mungkin sedikit saya kasih perkenalan, biar kenalan lebih lanjut, dikenalkan sendiri kepada ibu Ana Nurhasanah Suryanto. Ibu Ana? Mbak Ana boleh, Pak? Mbak Ana, siap-siap. Maaf, maaf. Mbak Ana. Mbak Ana Nurhasanah Suryanto, M.T. Sol. Waktu lihat, kok M.T. Sol itu apa ya? Akhirnya apa namanya itu? Master O, minyak dan sebagainya. Ternyata, teacher, apa ini apa? English speaker, Mbak Ayah, kalau tidak salah. Nah, beliau adalah pernah mendapatkan biaya siswa LBDP, kalau tidak salah, Mbak Nge. di Monash University, sebuah universitas yang cukup, bukan cukup, sangat bagus di Australia, mungkin nomor satu di Australia, bahkan mungkin salah satu universitas yang terkemuka di dunia. Saat ini beliau mengajar di IIN Selatiga. IIN Selatiga masih? Mbak Nge, IIN Selatiga belum win, Nge? Proses, Pak. Proses, semoga segera untuk menjadi win. Mbak Ana Suryanto, kami ingin segera mendengarkan pengalaman dan cerita panjangnya. Waktu kami perselakan kepada Mbak Ana Nurhasana Suryanto. Mbak Ana Nurhasana Suryanto. Terima kasih banyak Pak Munif, selaku moderator, dan juga terima kasih Bu Hikmah dan Bu Dekan atas kesempatannya. Senang sekali bisa bergabung, bersilaturahim, dan juga berbagi pengalaman saya tentang bagaimana strategi mendapatkan BSWA studi lanjut. Nah, pada kesempatan kali ini, saya fokus pada BSWA LPDP. Nanti akan saya kupas tuntas dari cara mendaftar, kemudian ada juga tips dan strateginya. Karena juga di LPDP, tidak hanya S2, tetapi juga untuk program dokter dan ada beberapa program lainnya. Dan pada kali ini, saya juga berterima kasih dibantu Pak Nafi untuk slide-nya, karena speaker laptop saya agak bagaimana. Dan juga terima kasih Pak Nafi, oke akan saya mulai dulu. Ini dari perkenalan sekilas saya. Saat di MUNES, Alhamdulillah sempat menjadi MUNES Education Ambassador. Dan juga sebenarnya berita bagus, karena MUNES University itu membuka kampusnya di kampus cabang di Indonesia, di BSD Tangerang. Artinya itu universitas internasional pertama di Indonesia. Jadi semoga nanti bisa membuka kesempatan yang luas juga, bisa kuliah di Australia, mungkin yang berminat di Indonesia bisa juga, karena pengajarnya tetap dari dosen-dosen di Australia. Next, untuk selanjutnya itu saya di MUNES University, tepatnya di kota Melbourne dari 2016 sampai 2018. Kemudian untuk memberikan gambaran dan visualisasi seperti apa sih fakultas saya di MUNES University, ada video sekitar 2 menit. Saya kira tidak panjang, jadi bisa ditampilkan dulu ya Pak, biar tambah semangatnya seperti itu, hanya 2 menit. Mohon Pak Nafi bantuannya untuk menampilkan video dari YouTube saya sebentar, 2 menit. Sebelum nanti kita masuk ke LPDP ya, jadi kita ada gambaran dulu kayak apa sih fakultas di MUNES salah satunya. Anda bisa panggil saya Ana, saya dari Indonesia, saya belajar sebagai Master Tissol, belajar bahasa Inggris untuk berbicara lain. Saya suka belajar bahasa Inggris, sejak saya di sekolah sekolah di sekolah, dan motivasi ini meningkatkan ketika saya melawat Borobudur Tempel. Saya berjumpa di sekolah di mana saya bisa belajar bahasa Inggris. Kemudian saya berpikir bahasa bahwa bahasa Inggris, saya bisa berbicara di komunikasi global, berjumpa di sekolah dunia, dan juga saya berjumpa untuk belajar bahasa luar biasa. MUNES adalah universitas prestisius, ia berhubung ke 100 universitas tersebut. In addition, MUNES juga di sebuah Grup of Eight, di mana itu adalah universitas prestisius di Australia. My course is really challenging because at the first year, I have to study about orientation units and deconstruct, and it requires me to read a lot of articles from international journals. This challenging in my study can improve my horizon, my knowledge. Being a student ambassador, I can meet new friends from diverse background, Bangladesh, China, Scotland, and even America. So it means that I have a lot of friends from around the world. It will be very beneficial for me to develop my networking, both local and international. After my study in MUNES finished, I must come back to Indonesia. I want to be an English lecturer. Secondly, I have a big dream since I was a child. I want to build a free English course in my village. Children, they are hard to access and study English. MUNES University provide me amazing programs both academic and non-academic skills, and also the teachers, friends, friends, and students are so welcome. That's why I encourage new students to study in MUNES University. Yeah, that's why I wanted to study in MUNES University. Thank you so much for the faculty of education. So, thank you so much for the faculty of the faculty. Okay, thank you, Pak. Sudah menampilkan video saya yang tadi di fakultas. Semoga adik-adik mahasiswa manajemen dakwah Winsuka ya, nanti bisa the next, the next URB yang akan ke fakultas itu dan atau Bapak Ibu Guru, eh Bapak Ibu Guru, Bapak Dusen yang ada di sini bisa dokter ke MUNES, jadi itu gambarnya sekilas. Nah, selanjutnya untuk sampai ke MUNES University atau bahkan ke Amerika atau kampus terserah sih sebenarnya Bapak Ibu Guru, eh Bapak Ibu Guru, adik-adik dan semuanya bisa memilih nanti kampusnya di mana itu terserah. Nah, otomatis kita harus tahu dulu kita kesananya dengan apa, kayak gitu. Nah, Alhamdulillah. Jadi, ini ada biasiswa, namanya Biaswa LPDP. Pada slide keempat, oke, akan saya mulai dulu dari Biaswa LPDP itu sendiri. Jadi, LPDP itu kepanjangannya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Dia adalah lembaga di bawah Kementerian Keuangan dan juga ada beberapa kementerian yang mensupport juga LPDP ini termasuk Dewan Penyandang Dananya itu dari Kemendikbud, Kemenak, kemudian ada dua kementerian lainnya. Tapi yang jelas, Biasiswa itu dikelola oleh LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Dan sebenarnya nama Biasiswanya itu BPI, Biasiswa Pendidikan Indonesia. Sebentar Pak Nafi bisa slideshow aja biar lebih gede kali ya. Jadi, nama Biasiswanya itu BPI, Biasiswa Pendidikan Indonesia. Dan itu untuk mahasiswa atau dosen dan juga sebenarnya banyak kesempatan sih untuk baik TNS, Santri, TNI atau Polri. Terutama bagi yang selesai S1 mau S2 atau yang sudah S2 mau S3 baik di dalam negeri maupun di luar negeri itu bebas. Jadi, LPDP itu dia penyedia dana, penyandang dana ya, tepatnya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Jadi, nanti itu ketika kita keterima Biasiswa, semua biaya pendidikan di-cover sama LPDP, termasuk juga kita mendapatkan biaya pendukung. Ibaratnya kita tuh nggak perlu khawatir, kita nggak perlu mikirin SPP, kita nggak perlu mikirin aduh nanti biaya hidup bulanan bagaimana. Itu nggak perlu khawatir. Karena memang LPDP itu termasuk Biasiswa yang bagus di bawah pemerintah Indonesia sendiri dan memberikan kesempatan siapa aja buat daftar. Bahkan, saya dulu itu baru lulus S1 2014, saya kan belum punya pengalaman mengajar, belum punya pengalaman kerja yang lama. Itu daftar LPDP itu pun bisa, artinya buat fresh graduate. Terutama juga buat adik-adik yang nanti akan saya jelaskan juga jenis-jenis Biasiswa LPDP. Jadi, secara umum LPDP itu kan memberikan Biasiswa dan juga memberikan pendanaan yang sangat luar biasa. Nah, terus nanti ada jalur-jalurnya. Misalnya, next. Jadi, misalnya adik-adik yang nanti ada apa ya, di UIN misalnya, alumni bidik misi misalnya, atau ada yang jadi santri, mahasiswa sekaligus santri misalnya, atau yang tidak santri, atau yang bukan bidik misi. Bisa juga. Artinya apa? Di Biasiswa itu kesempatannya besar, jalurnya itu dibagi-bagi. Baik itu ada jalur umum, terus jalur targeted, maupun jalur afirmasi. Misalnya adik-adik yang masuk, apa tadi, bidik misi sama santri, nanti daftar di LPDP-nya jalur yang afirmasi. Itu hanya jalur saja. Artinya LPDP itu sudah menyediakan yang afirmasi itu kesempatannya lebih besar, karena buat adik-adik yang misalnya afirmasi itu kan mereka dari daerah 3T, misalnya yang mereka dari Papua, Indonesia Timur, atau apa. Itu IPK-nya bisa lebih rendah dari yang jalur umum yang mereka yang masuk reguler, kayak gitu. Yang jelas itu kesempatannya besar, tapi LPDP sekarang membagi jalur-jalurnya. Yang afirmasi itu buat alumni bidik misi, buat prasejahtera berprestasi, buat yang Indonesia Timur, santri, buat yang berprestasi olahraga, prestasi seni, penyandang disabilitas, sama daerah tertinggal. Itu yang afirmasi ya. Terus yang kedua targeted, baik yang menjadi dosen, atau TNI, Polri, atau prestasi olimpiade, nanti sama-sama data LPDP, tapi jalurnya yang targeted, sama yang terakhir itu, jalurnya umum. Yang umum itu bisa buat siapa saja, yang misalnya bukan santri, bukan bidik misi, artinya setelah lulus, dengan syarat-syarat yang disediakan LPDP, bisa saja mendaftar, terus nanti jalurnya yang umum. Nah, otomatis setelah kita tahu jenis-jenis BSU LPDP, maka kita harus tahu persyaratannya. Kayak gitu, oh iya, ternyata ada biosiswa dari pemerintah Indonesia, pendanaannya sangat bagus, terus kita tahu jalur-jalurnya, ada umum, ada targeted, sama afirmasi, maka selanjutnya kan kita harus tahu, apa nih syarat-syaratnya, biar, oh iya, bisa kita persiapkan dari sekarang, terutama adik-adik mahasiswa Winsuka, yang baik semester 1, 3, 5, atau 7, itu bisa mempersiapkan dari sekarang. Kayak gitu. Next, karena ketika kita bisa mempersiapkan dari sekarang, misalnya nih, nanti kan ada persyaratan umum, maupun persyaratan khusus. Yang persyaratan khusus misalnya, nanti kan ada persyaratan bahasa Inggris. Itu bagus sekali ketika adik-adik mahasiswa, misalnya, aduh, saya pernah test to fill nih, skornya masih 4,50, nah itu masih punya waktu panjang, untuk mengejar sampai nanti pas lulus, bisa skornya 550, kayak gitu. Itulah mengapa penting sekali untuk mengetahui informasi termasuk beasiswa dan LPDP ini dari sekarang, buat siapapun ya, terutama adik-adik mahasiswa. Nah, untuk syarat umum, itu bisa dibaca juga, tapi ini lebih apa ya, syarat-syarat yang insya Allah secara umum memang kita pasti bisa gitu, kayak misalnya pastinya kita punya KTP, kita harus lulus S1 dulu kan, karena kan nanti di-upload, transcript, ijazahnya, kemudian kita juga harus tahu mau pilih kampus kemana, kayak gitu. Terserah LPDP itu memberikan, kita kebebasan untuk memilih kampus di mana aja terserah, mau pilih ke, misalnya nih yang adik-adik suka bahasa Arab, mau ke Timur Tengah, nggak masalah, mau ke misalnya Malaysia, yang dekat sama Indonesia, mau ke Malaysia juga nggak masalah, mau ke Turki, mau ke Arab Saudi, nggak masalah, LPDP itu membuka kesempatan seluas-luasnya, dan kampusnya kita bisa memilih sendiri, dan itu hanya BSW yang, menurut saya sangat keren, nggak ada BSW yang seperti itu, selain LPDP. Terus juga misalnya, nanti tentunya ya, di persyaratan ada surat rekomendasi atau surat pernyataan, tapi itu pasti bisa dicari, paling misalnya hanya 2 minggu, 3 minggu, tinggal silaturahim ke, siapa ya, Budekan atau Buka Progdi, ibu minta rekomendasi atau apa, kayak gitu ya, buat adik-adik mahasiswa, kayak gitu, maka termasuk aktif di kampus, itu bagus, karena nanti ketika minta surat rekomendasi, ketika dosen mengenal kalian, itu jadi lebih, apa ya, mau minta surat rekomendasi, kan jadi beliau lebih kenal lah, sama adik-adik mahasiswa, gitu. Nah, selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah, yang syarat khusus. Nah, syarat khusus ini, ada syarat yang memang kita tidak bisa, apa ya, mendadak instan, kayak gitu, termasuk yang seperti saya tekankan, adalah persyaratan bahasa asing. Artinya apa? LPDP tetap meminta, persyaratan bahasa asing, tergantung negara tujuan sih, gitu, misalnya mau ke Arab Saudi, berarti pakenya bahasa Arab, gitu, mungkin apa ya, toafel, apa ya, kalau tes bahasa Arab itu, atau apa, yang jelas, kalau misalnya mau ke negara yang berbahasa Inggris, seperti Australia, Kanada, USA, UK, New Zealand, itu tentunya, pakenya Tufel atau IELTS, gitu loh, meskipun bisa dibilang, kalau Tufel, itu Tufel yang IBT, tulisannya IBT ya, yang internet-based test, atau itu setara dengan IELTS, gitu, atau langsung IELTS aja sih, sebenarnya juga malah lebih bagus, karena IELTS itu, dia, tes bahasa Inggris, tapi produknya Inggris, UK, ya British, ya sama Australia juga sih, ada lembaga internasional yang, mengelola IELTS, dan IELTS itu semakin, apa ya, istilahnya, semakin, punya bargaining position yang tinggi, untuk sertifikat bahasa Inggris, artinya, ya intinya sih, ini ya, poin persahatan bahasa asing ya, terserah sih, mau pilih IELTS, kalau mau keluar negeri, itu IELTS-nya, minimal 6,5, untuk S2 ya, kalau mau pakai Tufel IBT, internet-based test, tulisannya IBT, itu, kalau keluar negeri, minimal 80, gitu, nah, kalau adik-adik, misalnya mau pengen kuliahnya dalam negeri, gitu, mau lanjut lagi ke Winsuka, atau mau ke Malang, mau ke UI, atau terserah ya, kan bisa juga kuliah di dalam negeri, itu kan semua tergantung kebutuhan kita, nah, kalau dalam negeri, bisa pakai Tufel yang ITP, yang tulisannya ITP, yang institutional ya, itu bisa diterima, Tufel ITP, atau ITP, saya bilangnya ya, itu minimal 500, gitu, ya tentu, kalau punya Tufel IBT, atau IELTS, ya pasti sangat-sangat diterima, gitu ya, tapi yang dalam negeri, masih bisa pakai Tufel ITP, kalau yang luar negeri, itu langsung aja, mikirin yang sertifikatnya, yang IELTS, atau yang Tufelnya, jenisnya IBT, internet-based test, kayak gitu, dengan skor IELTS 6,5, minimal, IBT 80, nah, untuk persahatan bahasa itu yang, kalau adik-adik, sekarang masih semester 3, 5, bahkan semester 7, atau baru lulus, nggak masalah, itu semua bisa dipelajari, bisa dikejar, gitu, hanya memang terkadang serat bahasa, atau bahasa Inggris itu kan, ada yang memang butuh, 3 bulan, 6 bulan, atau mungkin setahun ya, untuk bahasa Inggrisnya, biar lancar, kayak gitu, artinya, tidak masalah, kalau baru tahu sekarang, yang penting, semuanya bisa dipersiapkan, minimal sudah tahu, ini persyaratan, secara umum, maupun secara khusus, untuk mendaftar, BESWA LPDP, oke, setelah kita tahu syarat-syaratnya, berarti kan kita harus tahu, timelinenya, oh, kapan ya daftar LPDP, kayak gitu, next, pada slide selanjutnya, itu nanti, gambaran ya, jadi, untuk pendaftaran waktunya, dari LPDP itu, bisa aja berubah ya, kita juga masih nunggu kebijakan, tiap tahun, tapi minimal, ini gambaran, yang saya tampilkan di slide itu, pada tahun 2021 ini, ini kan sudah mau berakhir ya, 2021, jadi tahun 2021 itu, sempat, dan seringnya ya, sekarang itu, LPDP dibuka pendaftarannya, dua periode, atau dua kali, yang periode pertama, itu bulan Mei 2021, itu sudah dibuka, pendaftaran LPDP, yang bulan Mei kemarin, sama, nanti kalau sudah, dibuka pendaftarannya, nanti di website, itu ada informasi secara jelas, oh, kapan seleksi administrasi, kapan seleksi, kebangsaan, dan substansi akademik, atau wawancara, dan wawancara, nanti ada tanggal-tanggalnya, di website LPDP, yang penting, secara umum, ada gambaran ya, kurang lebih, seperti tahun ini, itu periode pertama, pendaftaran LPDP, itu bulan Mei, jadi kalau misalnya, tahun depan, ya bisa jadi ya, mungkin sekitar April, atau Mei, LPDP, akan dibuka, untuk pendaftaran periode pertama, tahun 2022, 2022 ya, bisa jadi, 2022 itu juga Mei, dan bisa dipersiapkan dari sekarang, masih ada sekitar 5 bulan, 6 bulan, itu sangat ideal sekali, nah, selanjutnya, untuk periode yang kedua, pada slide selanjutnya itu, sekitar Agustus, atau September, ya, kurang lebih lah, ini, ya, sudah November ya, sudah ditutup, untuk periode kedua ini, sudah ditutup, terakhir, kemarin, berarti ini ya, 8 September, kemarin ditutup, nggak apa-apa, kan masih ada tahun depan, dan LPDP selalu dibuka, gitu ya, jadi nggak usah khawatir, aduh, udah kelewat, enggak sih, kan tahun depan udah buka lagi, yang penting kita sudah siap, sama syarat-syaratnya, itu sih yang paling penting, dan selanjutnya yang penting, kita juga, apa, mengenal, atau ya, tahu gambaran timingnya, gitu, kemudian, untuk slide selanjutnya, saya akan masuk sedikit teknis, gitu ya, sebelum masuk ke tips, atau strategi, saya akan masuk teknis, artinya apa, nanti, baik, adik-adik mahasiswa, maupun Bapak Ibu dosen, yang ingin daftar LPDP, nanti bisa aja, si satu sederhananya, masuk di Google, tulis aja, BSW LPDP, nanti akan, ada website, yang muncul, gitu, baik, lpdp.commentq.go.id, atau nanti, BSW LPDP ada kok, jadi, di klik website-nya, terus, setelah di klik, nanti ada, informasi secara umum, kemudian, nanti juga tertulis di situ, mendaftar, di laman LPDP, jadi, tampilannya nanti seperti ini, ketika mau daftar, nanti dipilih, sesuai kebutuhannya, oh, saya mau daftar, S2, atau S3, misalnya, dalam, atau luar negeri, nanti tinggal klik, untuk mendaftar, gitu, terus, nanti sebelum, apa, mendaftar, ya, berarti login dulu, pada next slide, ya, pada slide selanjutnya itu, hanya gambaran saja, ya, tapi nanti pasti bisa kok, mudah kok, karena tertulis secara jelas, misalnya, setelah kita memilih, oh, aku mau daftar S2, atau S3, LPDP, di klik, login, nah, kalau kita belum punya, akun, atau passwordnya, ya, kita harus bikin, itu di bawahnya ada ya, kelihatan ya, ada buku panduannya, atau booklet, dan daftar perguruan tinggi, gitu, jadi, bisa di download, di klik dulu, kemudian di download, kemudian, apa, kalau belum punya akun, ya, ya, tentu kita buat akun, itu semua jelas ya, sudah tertulis di website, jadi enak kok, bahkan, kita tuh nggak perlu luarin biaya, untuk ngirim, persyaratan ke kantor pos, itu enggak, ya, nanti dokumennya itu lebih di scan, sih, terus di upload di, laman LPDP ini, gitu, oke, next, jadi setelah, kita, apa tadi, login, atau kalau belum punya, ya, bikin akun ya, cuma seperti itu, artinya sangat sederhana, gitu, simple ya, ternyata hanya mengisi, biodata sederhana sih, nggak ribet, kayak gitu, yaudah, bikin akun, kemudian, slide selanjutnya itu, apa, gambaran dokumen, apa aja sih, yang nanti di upload, kayak gitu, kalau yang terbaru, seperti tahun 2021 itu, ini, hanya ini saja, saya kira malah ini, apa ya, sederhana, biasanya LPDP itu, nggak, yang ribet ya, misalnya nih, nanti kan di akun kita, nanti kita kan isi biodata kita, kayak gitu, jadi biodata itu hal sederhana, seperti ya, apa, tempat tanggal lahir, terus juga, riwayat pendidikan, terus mungkin nanti kegiatan organisasi, hal-hal yang umum lah, gitu, biodata diri, kemudian ya, KTP, nanti itu, kita scan ya, kita scan, nanti kita upload, nanti kelihatan jelas, sudah ada bagian-bagiannya, oh ini KTP ya, tinggal di upload dulu, baik KTP, kemudian, ijazah transkrip, kemudian juga, nah ini, persyaratan sertifikat bahasa asing ya, yang FUFL, atau IELTS, nanti sertifikatnya juga di scan, terus ini, LOE, nah ini nih, mungkin, kalau ada yang belum familiar, LOE itu, letter of acceptance, artinya, itu adalah, surat, gitu, atau menjadi bukti, yang menunjukkan, bahwa kita sudah diterima, pada kampus tertentu, gitu, ada dua teknis, bisa aja, kita dapat kampusnya dulu, maka kita sudah dapat, LOE-nya juga, atau nanti, ketika daftar LPDP, keterima, kita baru nyari kampus, gitu, hanya, sebelum, kalau misalnya, kita belum punya LOE, maka, nanti kita memilih, kita sudah punya gambaran, tiga pilihan kampus, gitu, artinya LPDP itu, juga pengen tahu lah, kamu itu daftar LPDP, tapi mau ke kampus mana, kan kayak gitu, jadi bisa aja, atau malah lebih bagus, punya LOE, Letter of Acceptance, artinya kita sudah berusaha, untuk mencari, atau mendaftar di kampus tertentu, atau kalau belum punya LOE, ya tidak apa-apa, tapi kita sudah harus memberikan, tiga pilihan, tiga kampus, yang kira-kira akan saya tuju nih, bisa aja, kalau mau pilihan pertama, aku mau pilih, Amerika, misalnya, University of, apa ya, Stanford University, atau Harvard, atau Massachusetts Institute of Technology, terserah ya, terus pilihan kedua, mau ke University of Cambridge, UK, misalnya, yang ketiga, misalnya mau ke Monash, gitu, terserah, tapi artinya, sudah harus memilih, tiga kampus, yang kira-kira akan kita tuju, untuk memberikan gambaran, ke pihak LPDP, itu kalau belum punya LOE, kalau sudah punya LOE, yaudah, berarti artinya, kamu sudah mendaftar di kampus itu, dan, oh itu nih kampus, yang kamu tuju, maka lebih bagus juga, kalau sudah punya LOE, atau letter of acceptance, terus selanjutnya, surat rekomendasi, seperti yang saya bilang, terus nanti ada surat izin, karena kan mungkin, bagi Bapak Ibu dosen yang, oh harus meninggalkan kampus, kan berarti izin bekerja, atau apa, itu nanti sudah ada kok, di LPDP sudah menyediakan format, gitu, surat rekomendasinya seperti ini, gitu, jadi tidak usah khawatir, kita bikin sendiri ribet, enggak, sudah ada format dari LPDP, nanti tinggal di download, seperti itu, kemudian selanjutnya, personal, profil diri sudah, sebentar, belum Pak, yang sebelumnya tadi, ini contoh LOE ya, yang jelas selanjutnya, kalau, untuk yang program master ya, LPDP juga pengen tahu, si personal statement itu, semacam isi lah, tentang diri kita, tentang jurusan, nanti kita bikin tulisan, gitu, misalnya sekitar seribu kata, tentang apa sih yang akan kita lakukan, setelah kita lulus dari Australia, atau dari, jadi lebih isi-isi tentang diri kita, apa yang ingin kita lakukan, atau kontribusi yang akan kita berikan, setelah kita lulus dari kampus luar negeri, misalnya, terus kalau yang mau daftar program dokter, ya berarti sudah harus menyediakan, proposal penelitian, gitu ya, boleh next slide, itu gambaran LOE saya, ketika saya diterima di Monash University, gitu, saya sudah punya bukti ini, yang disebut letter of acceptance, oh, ini nih, saya sudah daftar di Monash, kayak gitu, apa, bahkan persaratannya pun, sederhana sih, daftar LOE itu, artinya, ya semacam kita sudah registrasi, gitu ya, nanti kalau ada pertanyaan, silahkan, ya jelas ini hanya gambaran, oh, LOE itu seperti itu, dan selanjutnya, akan mulai, masuk aja ya, ke tips interview, jadi kan sudah tahu syarat-syaratnya, sudah tahu cara daftarnya, kayak gitu, nah sekarang, ketika kita sudah daftar, nah itu kan, otomatis, yang selanjutnya itu kan, satu administrasi, kalau lengkap, itu saya kira, akan, kemungkinan besar lah, itu diterima, untuk seleksi administrasi, maka, setelah diterima seleksi administrasi, itu nanti yang paling urgent, ya, atau yang paling menentukan adalah, ketika interview, atau wawancara, jadi, kalau wawancara seperti ini kan, tidak ada ya, kita jumlah tips dan strateginya, di book lab, di website itu, tidak ada, jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi lagi, pengalaman saya dulu, ketika wawancara, BSO LPDP, saat itu, bersama tiga orang, jurinya, satu psikolog, yang kedua akademisi, atau profesor, gitu, yang ketiga itu, bisa saja juga dosen, atau bisa saja dari pihak LPDP, kalau saat saya, tiga orang ya, jurinya, kemudian, pas wawancara itu, terkadang, satu, ditanya pastinya, ya, itu sebenarnya tentang diri kita sendiri, bahkan, hal-hal sederhana, misalnya, kalau, kita ya, sebagai adanya mahasiswa, yang masih daftar itu, kan, kadang, ada juga juri itu, memulai pertanyaan, dengan misalnya, mbak, sudah nikah atau belum, atau sudah punya pacar atau belum, kayak gitu, mungkin, itu pernah kontroversial, ya, pernah, ada yang bilang, kok, juri LPDP, nanyanya hal personal, kayak gitu, oh, jangan salah, kalau, dari pengalaman saya, saya, saya justru melihatnya, itu, menguji, bagian dari nasionalisme, itu bisa saja, artinya gini, misalnya nih, bagi anak-anak muda, yang fresh graduate kan, udah, daftar, wawancara, terus pilih kampusnya, di Amerika, misalnya, nah, itu maksudnya, tanya, sudah punya pacar atau belum, itu nanti, kalau dapat bule, bagaimana, kalau misalnya, nikah sama orang asing, nggak balik ke Indonesia, itu kan, artinya, sebenarnya, beliau itu, menguji nasionalisme, tapi mungkin, dengan pertanyaan personal, dan kayak aneh, gitu ya, gitu, yang jelas, satu, pahami kembali, isai yang telah kita kirim, karena pertanyaan dari juri, itu sebenarnya, tidak lepas tentang, diri kita, dan apa yang kita tulis di, itu, misalnya, nanti ditanya, apa kelebihan kamu, apa kekurangan kamu, nah, termasuk juga, ya tentu ya, itu perlu latihan juga sih, tapi artinya, apa ketika, ditanya, apa kelebihan kamu, itu kalau strategi saya, soalnya, di sini, itu ada psikolog ya, saya juga nggak tahu, psikolog itu menilainya bagaimana, tapi artinya, kita menunjukkan sikap yang, jangan arogan, gitu, boleh juga humble ya, rendah hati, tapi bukan rendah diri, artinya, tetap percaya dirilah, jujur apa adanya, tapi juga jangan arogan, sombong, kayak gimana gitu, misalnya, kalau ditanya, apa kelebihan kamu, gitu, kalau misalnya saya jawab, saya pinter pak, aktif pak, itu kayak terkesan, arogan kan ya, nah, kalau dari tips saya, gunakan, sebut pandang orang ketiga, misalnya ya, apa kelebihan kamu, teman sekelas saya bilang, bahwa Ana, sering terlibat di kegiatan, sosial kerelawanan, aktif di organisasi, ketika dia tidak di kelas, dia sering memimpin rapat, atau menghandle event di kampus, seminar, kayak gitu, jadi, itulah jawaban yang saya sodorkan, saya menggunakan sudut pandang orang ketiga, biar tidak terkesan arogan, sama yang kedua, saya tidak akan bilang langsung, bahwa saya aktif gitu, tapi saya akan menceritakan kegiatan saya, selama saya menjadi mahasiswa di kampus, dan juri nanti menyimpulkan, oh, ini anak ternyata aktif ya, kayak gitu, oke, selanjutnya, sebentar, Pak Nafi, slide-nya hilang ya, oke, sambil saya lanjut, ngomong aja ya, tips selanjutnya itu, kalau dari saya, ya tetap sih, apa adanya sih, jujur, nggak usah dibuat-buat, karena nanti kalau dibuat-buat, malah kita juga bingung sendiri, mau jawab apa, ngalir aja, meskipun juga tegang ya, saya benar-benar tegang banget, saat itu deg-degan gitu, tapi ya tetap relax, tentu juga berdoa dulu sebelumnya ya, dan yang paling penting adalah, selalu nyambung, apa yang kita jawab itu, dengan kontribusi yang akan kita berikan, untuk Indonesia gitu, artinya apa, misalnya nih, ya kan nanti ditanya juga, mengapa, bisa aja ya, mengapa pilih Monash University, atau mengapa pilih Australia, nah, jadi fokuskan untuk, memberikan jawaban yang, bersifat kontributif, kayak gitu, misalnya nih, setelah kamu dari Australia, kamu mau jadi apa, misalnya juri nanya, seperti itu, nah, sederhananya bisa juga, kalau mau menjawab, saya pengen jadi dosen pak, kayak gitu, tapi bagi saya, kalau menjawab seperti itu, itu menurut saya, agak, apa ya, egocentrik gitu, nah, jadi jawaban saya, seperti ini, ilmu yang nantinya, saya dapatkan dari Monash University, akan saya gunakan, untuk pengembangan program bahasa, di kampus saya, terutama juga di, unit layan bahasa, di kampus saya, IAN Salatiga itu, belum banyak alumni dari luar negeri, gitu, kemudian nanti juga, jejaring yang saya dapatkan, dari Australia, bisa juga untuk, memberikan perspektif baru, tentang program bahasa, di kampus saya, misalnya seperti itu sih, jadi kan otomatis kan, kalau saya bekerja di kampus, kan saya jadi dosen, gitu, tetapi, kita tetap fokusnya, bahwa, kontribusi, yang akan kita lakukan, terutama setelah, kita keterima, BSU LPDP, dan setelah kuliah di Australia, jadi lebih spesifik juga, gitu, gak apa-apa, kalau mau jawab, misalnya, kalau di video saya, saya juga punya mimpi, misalnya, saya ingin mendirikan, kursus bahasa Inggris gratis, buat anak-anak yang, kurang mampu, di Boyolali, misalnya, di kampung saya, gak apa-apa, itu malah lebih spesifik, ketimbang, saya pengen jadi, Menteri Pendidikan Pak, ingin mengubah kurikulum, nah itu kan malah, gak realistis ya, emangnya, kita siapa, kan kita bukan Menteri, gitu ya, jadi, malah hal-hal yang spesifik, seperti, ingin mendirikan, yayasan, atau kursus bahasa Inggris, atau mengembangkan program bahasa di kampus, kayak gitu sih, jadi, bersifat kontributif, dan juga spesifik, itu lebih bagus, dan menurut saya, malah lebih tepat, gitu, dan, selanjutnya ya, itu ya, sikat kita lah, maksudnya, fokus ke hal-hal yang solutif, itu tadi ya, termasuk karena di Boyolali, di desa saya, memang, gak ada kursus bahasa Inggris, anak-anak misalnya, mau mengakses belajar bahasa Inggris, dari Youtube, misalnya, sinyalnya jelek, nah itu kan, saya mau bikin, ah, kursus bahasa Inggris, gitu, ya meskipun, impian itu tercapai apa enggak ya, kita kan belum tahu, karena kan itu impian ke depan, tapi setidaknya kita akan memberikan solusi, tapi intinya itu sih, kalau tips interview dari saya, terus juga, pada slide selanjutnya, next, itu semakin bagus, ketika kita punya banyak informasi, misalnya, tentang, tentang, negara tujuan, kota tujuan, misalnya kok, mengapa pilih Australia, mengapa pilih Melbourne, misalnya kayak gitu, atau mengapa pilih Monash University, kayak gitu, next, jadi, bisa juga sih, saya mulai dulu dari, mengapa pilih kampusnya dulu, karena nanti, apa, sering akan ditanyakan, kok, mengapa pilih kampus ini, atau fakultas ini, kayak gitu, next slide, pak, oke, oke, jadi, alasan itu, atau reasoningnya itu, bebas ya, tergantung, kemampuan kita, menjustifikasi alasan kita, yang jelas juga, berikan, misalnya data, misalnya nih, next, misalnya nih, Monash University, itu kan, berdasarkan, key as, word, sebelumnya apa, berdasarkan, misalnya, badan akreditasi lah ya, atau kalau di dunia itu, ada key as, word, university rank, itu, peringkat fakultas saya, itu nomor satu di Australia, dan misalnya, masuk 20 besar, kalau sekarang 15 sih, 15 di dunia, gitu, jadi, semakin banyak informasi, itu semakin bagus, terutama, fakultas, atau kampus, yang akan kita tuju, misalnya, ini tadi ya, contohnya, peringkat kampus, misalnya, atau kita sudah mulai, ini ya, masuk ke website, kita telusuri, nanti kita mau kuliah, apa, di jurusan TISOL, itu jurusannya, apa, ada mata kuliah apa saja, kayak gitu, misalnya, ya mungkin, meskipun bisa aja sih, juri nggak memberikan pertanyaan, yang sampai dalam, terkait, nanti kamu ambil mata kuliah apa, enggak, tapi setidaknya, semakin kita banyak informasi, itu semakin bagus, dan semakin mantap juga, jadinya, menjawab pejuri itu, oh, iya, ya, satu alasannya, karena, peringkat kampus Monash, gitu, misalnya, yang kedua, memang, kota Melbourne itu sendiri, the most livable city in the world, kota yang, nomor satu, paling layak, ini di dunia, artinya, Melbourne itu aman, nyaman, terus, juga, sangat diverse, gitu ya, sangat beragam, budaya, festival, dan lain-lain, dan juga, Australia adalah, negara tetangga, kayak gitu, jadi, sangat menarik juga sih, karena secara geografi, itu kan, Australia itu ditakdirkan, bertetanggaan dengan Indonesia, jadi juga, kita bisa, menimba pengalaman dari, termasuk juga, Australia dengan kultur, budaya yang berbeda, tapi kita bisa mengambil, hal-hal yang positif sih, memang bagi saya juga, sebenarnya, ada alasan personal, saya itu, kayak hati saya itu, mantep aja sih, ke Australia, gitu, ketimbang, mohon maaf ya, kan bebas, kita terserah, mau pilih ke Inggris, ke Amerika itu bebas, gitu, tapi kalau ke Inggris, S2 itu, seringnya, atau rata-rata itu setahun, sementara kalau di Australia, di Monash, saat itu saya dua tahun, justru saya lebih senang, dan bersyukur, ketika saya di luar negeri, bisa lebih lama ya, bisa dua tahun, dapat pengalamannya, semakin banyak, dapat, ya tentu, apa ya, tidak tergesa-gesa lah, bagi saya, kalau saya ambil Australia, justru karena dua tahun, dan saya juga masih, press graduate, gitu ya, ngapain buru-buru pulang, gitu ya, dan Melbourne itu sangat nyaman, gitu, jadi ya, saya betah-betah aja, lama di sana, gitu, jadi saya, lebih memantapkan, happy saya juga, untuk ke Australia, gitu, saya tidak membandingkan ke UK, ya terserah, mau pilih kampus mana aja, bagi LPDP itu, nggak masalah, dan LPDP sebenarnya juga, sangat, merekomendasikan, kampusnya itu, kalau kamu bisa ambil semakin, peringkatnya bagus, itu LPDP malah semakin senang, gitu, dan kembali lagi, nanti arah lasanya tergantung kita, dan kalau saya pribadi, saya juga termasuk, melihat durasi waktu, kalau UK itu, S2 rata-rata setahun, saya lebih memilih yang, durasinya dua tahun, biar saya juga, masih bisa enjoy, nggak ngos-ngosan, seperti itu sih, gitu, terus, selanjutnya, setelah keterima di Munez, gitu ya, Alhamdulillah, selanjutnya ini ya, lebih banyak foto-foto, mungkin agak narsis ya, bukan, itu poinnya, tapi, hanya memberikan gambaran, ketika kuliah di sana, kurang lebih, fakultasnya seperti apa, kayak gitu, jadi, di beberapa foto ini, kemudian, pas saya kuliah di Munez, saya juga, ikut kegiatan, baik akademik, maupun non-akademik, misalnya, kalau yang akademik, ya, seperti yang foto di sebelah kiri, ya, ada presentasi, atau ada program workshop-workshop, itu banyak sekali, kita bisa memilih, itu yang workshop-workshop itu, program pendukung dari kampus, terserah kamu mau ikut apa enggak, yang jelas, di portal kampus, di web, itu sangat banyak sekali, program-program pendukung dari kampus, yang kita bisa akses, gitu, baik di kelas, maupun online, kemudian, yang sebelah kanan itu, biar saya juga enggak, apa ya, stress dengan kuliah saja, gitu, saya juga ikut kegiatan non-akademik, sebagai student ambasador, bahkan saat itu juga ada seleksinya, yang dikirim ke email, gitu, siapa saja bisa mendaftar, gitu, nah, alhamdulillah, bisa dibilang, saya termasuk orang Indonesia pertama, yang menjadi student ambasador, dan juga, alhamdulillah, muslim juga ya, karena nanti, ya bisa dilihat nanti foto-foto selanjutnya, next, kita lihat dulu, kita masuk ke fakultas ya, Mones itu sangat luas, ini saya ambilkan satu saja, yang misalnya nih, fakultas saya ya, faculty of education, itu gambaran gedungnya seperti ini, gitu ya, dari luar, dan kita bisa masuk, next, kita bisa masuk ke fakultasnya itu seperti apa, pada slide selanjutnya itu, kita mulai dari lantai bawah, next Pak Nafi, lantai bawah itu bisa dilihat, jadi sangat banyak tempat-tempat yang bisa digunakan buat nongkrong, buat belajar bareng, buat diskusi, seperti itu, next Pak slide-nya, kita masuk ke fakultas dulu ya, kan kita sudah mulai nih, kayak apa, kuliahnya gitu, jadi perbedaan juga ya, antara kampus di Indonesia dengan di Australia gitu, kita bukan membandingkan, tapi mungkin memberikan gambaran, oh ternyata atmosfer belajarnya seperti apa, kayak gitu, nah, jadi misalnya, di setiap lantai, itu juga ada seperti ini ya, foto yang, buat, apa, diskusi bareng, karena juga kita itu malah sering, terutama untuk S2 atau S3, itu kan jarang, bukan jarang ya, kalau saya ya, seminggu itu kuliah hanya dua kali gitu, artinya apa, kita lebih banyak belajar secara mandiri, dan ketika kita belajar secara mandiri, itu maka kita perlu banget diskusi sama teman-temannya, jadi banyak sekali kegiatan yang malah di luar kelas yang kita harus lebih mandiri gitu, membaca jurnal sendiri, ke purpose, terus juga buat grup, atau diskusi sama teman-temannya gitu, karena di fakultas pendidikan, jurusan saya itu juga seringnya lebih banyak menulis isai gitu, maka kalau menulis isai kan kita harus membaca jurnal dulu, harus apa ya, nyari ide atau argumennya, masalahnya apa gitu, ya jelas, justru memang dari belajar mandiri itu, yang ditekankan juga di Monesh, itu ketika kita belajar mandiri, itu memang, ya, lebih menekankan cara kita berpikir, artinya memang kalau mau nulis isai, itu nggak bisa kita langsung nulis, enggak ya, memang harus membaca dulu ke purpose, dan juga nanti di purpose ada juga petugas-petugas yang, menyediakan konsultasi selama 30 menit, kayak gitu, jadi bisa dibilang memang sih, lingkungan akademik dan supportnya, kalau kampus di luar negeri yang seperti Monesh, memang saya akui hebat ya, dalam arti, sebagai mahasiswa internasional, soalnya kita juga memiliki kendala kan, terkait bahasa asing, jadi di Monesh juga disediakan, apa, petugas gitu ya, yang mengecek grammar, atau kalau kita mengkonsultasi gitu, tapi tentu dengan mekanisme janjian, atau apa ya, mendaftarkan dulu, terus juga nanti bisa konsultasi selama 30 menit, dan juga, maka apa tadi, dengan banyak belajar mandiri itu, kita jadi lebih apa ya, aktif juga, maksudnya, kalau misalnya nih, memang bisa dibilang juga ya, nggak hanya enak-enak melul, nggak ya, terkadang sangat stres sekali, apalagi kalau sudah mendekati deadline gitu, next slide, jadi pas mendekati deadline, itu juga saya bisa lembur, bahkan sampai di fakultas malam-malam gitu, tapi memang nggak ngerasa takut gitu, nah ini saat saya lembur gitu ya, karena memang fakultas itu saya kira aman, nyaman, ada security, bahkan di fakultas itu ada dapur gitu ya, ada apa, milo gratis, ada kopi, teh, dan kulkas sih, kalau makanan ya kita bawa sendiri, nanti bisa ditaruh di kulkas, nanti di microwave gitu ya, saya masak sendiri juga, bekel, lembur gitu, dan itu memang, kalau sudah mendekati deadline, itu stres sekali ya, apalagi punya tanggung jawab juga ke LPDP kan, ya minimal IPK-nya tiga lah ya gitu, insya Allah sih, orang Indonesia terkenal kok, katanya rajin gitu, jadi nggak usah khawatir, yang jelas poinnya adalah, di Munes menyediakan fasilitas, dan kita harus aktif mengaksesnya, kalau kita hanya sering di kamar, atau hanya sering menyendiri ya, tapi stresnya kita tanggung sendiri gitu, tapi kalau kita, oh di purpose ada tutor, yang bisa konsultasi, oh kalau kita bingung, kita email saja, tutor kita, atau dosen kita, kayak gitu, bahkan, dosen-dosen itu, kalau di email ya, mahasiswa itu ya, saya kira kok balesnya cepat ya, maksudnya, artinya benar-benar, dosen di Munes, gitu ya, atau maksudnya, ketika mereka itu, di lingkungan akademik ya, saya kira apa ya, mereka sangat suportif gitu, ya karena mereka punya tanggung jawab, oh ini mahasiswa internasional, ini mahasiswa saya gitu, jadi, jangan hanya diem gitu, karena benar-benar bisa aja stres gitu, tapi, di sisi lain ya itulah kita, memang, apa ya, di luar negeri itu termasuk, membentuk mental kita tadi sih, kalau belajar mandiri itu ya, jadi proaktif, atau apalah, jadi kita ya, oh ternyata ini ya, gitu misalnya dosen, kalau di email, oh ternyata dia juga mau kok, ini, sangat welcome lah gitu, kalau kita mau, konsultasi, atau, oh keperpustakaan, ada apa petugasnya, gitu-gitu, oh ada workshop juga, misalnya yang, menunjang tentang penulisan, writing, seperti itu, jadi ya, jangan khawatir ya, artinya apa, tentu, ya challenging ya, menantang gitu, tapi di sisi lain ya, jangan khawatir, ada support gitu, fasilitas, karena juga LPDP itu, membayar SPP mahal ya, masuk internasional itu, SPP-nya sangat mahal, dan kampusnya, kampus yang top, itu kan berarti ya, memang mereka fasilitasnya, ini ya, supportive dan lengkap, gitu, oke, untuk selanjutnya sih, oke, kalau setelah kehidupan kampus ya, sekilas, ada, ini, pengalaman akademik, dan terutama buat adik-adik mahasiswa, kalau dari saya pribadi ya, tidak hanya di kelas saja gitu, jadi, kita perlu membangun jejaring, apalagi di luar negeri, dan Alhamdulillah, dengan menjadi student ambasador, saya punya teman dari, bisa dibilang dari berbagai negara, gitu ya, di seluruh dunia, dan, itu hanya dua muslim saja, yang sebagai student ambasador, yang satu itu, teman saya dari Afrika, gitu, dan Alhamdulillah ya, setidaknya ya, kita bisa menampilkan wajah Indonesia, gitu, next, kemudian juga, dengan menjadi student ambasador, atau maksudnya, kegiatan di luar kuliah ya, bisa saja sih, ikut organisasi, karena, di kampus itu juga banyak, organisasi, atau UKM, atau semacam, DMA, SEMA, seperti itu ya, di adik mahasiswa ya, jadi juga, kalian bisa terlibat, misalnya, kalau foto selanjutnya ini, misalnya ada festival, atau ada, apa ya, ya ini pas winter festival sih, gitu, ya seneng lah, jadi tahu, oh, kayak gitu ya, kulturnya ya, terus ini pas, ya ini foto selanjutnya, ini, ya semacam acara, dekan sama staff-staff Munez, kayak gitu, dan justru dari kegiatan, non-akademik ya, di luar kampus ini, malah saya, bisa dibilang, dikenal sama staff, atau dosen Munez, kayak gitu, jadi, Alhamdulillah nanti, kalau misalnya, pengen PhD ya, oh, sudah, saya sudah kenalin sama dosen itu, jadi kalau mau ngontak, cari supervisor sih, bisa dibilang, oh, Alhamdulillah lah, bisa lebih mudah, gitu ya, jadi, itu maksud saya, poin ketika, saya juga, ikut ya, kegiatan di luar kampus, di luar kuliah, juga ada manfaatnya yang luar biasa, termasuk, memberikan pengalaman baru, jejaring baru, selain itu, juga ini ada komunitas Indonesia di Melbourne, gitu, jadi, kalau kangen Indonesia, gitu ya, oh, Alhamdulillah, ketemu juga orang Indonesia di Melbourne, terus juga ada acara bareng, tujuh belasan, atau ini, memperingati, apa, Gus Dur Memorial Lecture, gitu, jadi, ada makanan Indonesia, gitu, artinya, wah, jadi, ini ya, ngerasa kayak di Indonesia, gitu, yang tadinya kangen sama, apa ya, empe-empe, atau soto, nah, ini biasanya kalau sama orang Indonesia, kumpul-kumpul itu nanti pada bawa makanan, gitu, nah, selanjutnya saya juga, next, saya juga ikut klub olahraga Australia, ya, mungkin ini bisa dibilang networking, jejaring juga ya, tapi alasan sederhana saat itu adalah, oh, oke, bagaimana biar kita juga kehidupan seimbang, kadang hari minggu kan ada training olahraga, jadi biar kita tetap sehat, gitu ya, atau biar tidak, apa ya, bosen gitu, artinya kadang kan ketika ada tugas tadi ya, kuliah itu kan terkadang sangat stressful, jadi bisa juga kita menyeimbangkan diri dengan olahraga, saya ikut training ya, olahraga khas Australia, namanya footy, jadi, football, sepak bola, itu bahasa gaul, atau slangnya Australia itu jadi footy, dan bolanya itu lonjong, dan juga unik permainannya, saya ikut footy ini, dan termasuk footy ini justru yang, juga masih membawa hubungan dan jejaring saya dengan orang Australia, itu malah masih bisa langgeng sampai sekarang, artinya saya sudah di Jawa Tengah, di Indonesia, tetapi, karena saya juga masih mempraktekan olahraga itu di Jawa Tengah, di Indonesia, dan juga saya sempat ngajarin adik-adik pesantren di salah tiga, buat belajar footy, itu malah justru orang Australia itu salut sama saya, seperti halnya ketika mungkin ya, melihat, ketika kita melihat orang bule belajar gemelan, seperti itu mungkin ya, jadi ternyata ada unsur budaya di sini, dan, ya ga nyangka juga sih, hal yang mungkin, apa ya, niatnya yang penting adalah, apa tadi, mencari pengalaman sama olahraga, tapi ini termasuk program footy, yang masih saya jalankan di Indonesia itu, masih membawa koneksi Indonesia Australia, ya, oke next, selanjutnya ini sih, ya bisa jalan-jalan ya, kalau pas liburan, bahkan liburan itu bisa lama loh, kuliah itu rata-rata 4 bulan, liburnya rata-rata 2 bulan ya, artinya kan 1 tahun ada 2 semester, dan juga di Australia, itu bagusnya 2 tahun ajaran baru, artinya kita bisa masuk menjadi mahasiswa, baik di semester genap, itu bulan Agustus, atau semester ganjil, atau tahun akademik baru, itu bulan Februari, gitu, nah, nanti, setelah 4 bulan kuliah, liburan, ya, terserah mau pulang ke Indonesia, atau kalau saya kemarin, jalan-jalan ke state yang lain, sama ini, Alhamdulillah berkesempatan juga, ya, pada foto selanjutnya itu, untuk conference, di Europe, dan itu ditanggung sama BASP LPDP, ya, maksudnya, LPDP punya budget, sekian, untuk conference, gitu, nah, kamu pilih kemana aja, terserah, Alhamdulillah saya keterima ke Europe, di Austria saat itu, di University of Vienna, yang buat shooting film 99 cahaya di langit Eropa, itu saya tidak nyangka, saya bisa conference di sana, jadi dari Australia, saya terbang ke Austria, kemudian sempat traveling ke beberapa negara Eropa, dan, Alhamdulillah, LPDP punya budget sekian, buat conference, kalau misalnya kita ngeluarin lebih, ya, lebihnya kita tanggung sendiri, tapi intinya, Alhamdulillah, LPDP supportnya sangat bagus, termasuk buat conference, tujuan buku, dan lain-lain, dan juga, bisa dibilang, Alhamdulillah, saya ke Europe itu, ya ampun, saya itu, apa ya, bisa dibilang, bukan karena tabungan saya, gitu ya, maksudnya, Alhamdulillah, dari rezeki, salah satunya, dengan sambil kuliah beasiswa, Allah mungkin ngasih bonus traveling ya, tapi nanti pas wawancara, jangan bilang, oh iya Pak, kalau kuliah di Eropa, biar bisa traveling, itu enggak sih, tapi Alhamdulillah, saya juga enggak nyangka, ini mungkin bisa dibilang bonus, poinnya hanya itu saja, terus, foto selanjutnya, mungkin sudah sih, sedikit saja, kalau pasti sudah kemarin, foto selanjutnya ya, Alhamdulillah, pasti sudah bisa ngajak, ibu saya ke Monash, pada foto selanjutnya, kalau sekarang ya, Alhamdulillah, apa ya, ada beberapa foto saya, yang dipakai, di kampus, baik di fakultas, maupun di universitas, gitu, ya itu, termasuk olahraga putih saya, itu malah, ya Alhamdulillah ya, poinnya wajah, wajah deso, orang Jawa Tengah, gitu ya, tapi Alhamdulillah, itu masuk di website kampus, dan itu saja sih, saya kira, foto selanjutnya, tinggal dikit lagi ya, dua slide lagi, ini juga sempat, website kampus, atau apalah, kadang, apa di channel YouTube, atau apa, sama yang satu itu, olahraga tadi ya, yang saya bilang, saya ajarkan ke adik-adik, di Jawa Tengah, gitu, oke, terima kasih, terakhir, itu Instagram saya, sama YouTube, kalau di YouTube, ada beberapa video, mungkin belum banyak sih, karena saya belum fokus ke YouTube juga, tapi ada video yang, tentang, di Monash University, silakan kalau mau lihat, itu saja, silakan kalau ada pertanyaan, terima kasih banyak, atas kesempatannya, saya kembalikan ke moderator, terima kasih Mbak Ana ya, banyak sekali pengalaman yang, bisa kita dapatkan luar biasa ya, saya tertarik foto jalan-jalan tadi Mbak, ke Eropa, ke apa namanya, ke Australia, dan lain macam sebagainya, itu teman-teman ya, teman-teman mahasiswa, sekarang giat belajar, nanti foto-fotonya nanti pas, apa, mendapatkan biasa siswa, keluar negri, sambil bisa match link di Instagram, ke Eropa, dan lain macam sebagainya, bagus sekali, terima kasih Mbak Ana, sekarang kita lanjut, kepada, ini Mbak, Mbak atau Ibu, Anggun, halo? Ya, Ibu Bapak, oh, Ibu, sekarang kita mari dengarkan bersama-sama, kepada Ibu Anggun, Anggita, KSP, SEMM, beliau juga, sama dengan Mbak Ana, mendapatkan beasiswa, LPDP Budi, Budi itu untuk dosen, kalau tidak salah, saat ini menjadi dosen di, STI, SBI, Yogyakarta, yang sedang menempuh S3 di, Universitas Islam Indonesia, bisa, untuk Ibu Anggun, Anggita, sharing dan berbagi pengalamannya, untuk kita dan teman-teman, bagaimana untuk bisa mendapatkan, beasiswa, LPDP, atau Budi tersebut, waktu kami persilahkan Ibu. Jih, Maturnuon, Pak Munif, Jih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, yang terhormat, tadi ada Ibu Dekan, dan Bapak Kaprodi, dan juga ada, Bu Hikmah, Jih, Maturnuon, Bu Hikmah, Endraswati, sudah mengundang saya, di acara ini, acara yang sangat luar biasa, dan ini, kesempatan yang luar biasa buat saya, saya merasa sangat terhormat, sudah diundang di acara ini, untuk bisa berbagi dan sharing, terkait dengan, bagaimana strategi untuk mendapatkan, beasiswa. Nah ini mungkin, saya share dulu, Jih, terkait dengan materinya. Sudah nampak, belum Jih? Belum, mungkin baru loading mungkin, nah ini sudah, iya. Sudah, soal saya jelas, mohon maaf. Jelas, iya jelas. Maturnuon, baik, dan saya juga mengucapkan terima kasih, Mbak Anna Nur Hasanah, ini luar biasa sekali, saya agak menyesal, kenapa dulu saya gak ketemu sama Mbak Anna Nur Hasanah, terlebih dahulu, ketika mau S2 ya, coba kalau saya ketemu sama Mbak Anna, terlebih dahulu, kayaknya saya akan mengikuti jejanya Mbak Anna nih. Karena luar biasa sekali, dan mungkin pada saat itu, entah sayanya, yang mungkin kurang concern, terkait dengan beasiswa, atau mungkin sekarang belum ada ya, apa namanya, atau belum begitu banyak dulu, sharing-sharing tentang, terkait dengan masalah beasiswa gitu. Mungkin kalau ada, saya mungkin bakal jadi, follower pertamanya Mbak Anna nih, atau saya jadi, subscriber pertamanya Mbak Anna nih. Terima kasih Bu. Karena begini, Bapak Ibu ini mungkin saya hanya sedikit sharing saja, mungkin terutama juga, buat Bapak Ibu yang mungkin di sini, ada Bapak Ibu dosen, atau mungkin juga mahasiswa-mahasiswa, yang nantinya, saya pikir mahasiswa-mahasiswa saat ini, sudah harus bisa mencoba berpikir tentang, apa sih tujuan hidup yang sebenarnya gitu, goalsnya nanti mau ngapain nih, aku setelah lulus S, aku mau ngapain nih, meskipun mungkin akan berubah-rubah ya tujuan hidup, seperti saya mungkin, saya mungkin agak sedikit menceritakan, saya ketika lulus S1, pikiran saya nggak pernah lagi pikiran sekolah, karena kalau biasanya mahasiswa S1, pasti pemikirannya cari uang gitu ya, buat ini itu, ini itu, atau bekerja gitu, sehingga pada saat itu saya berpikir untuk, belum punya pemikiran, bahwa pendidikan itu penting, dan ternyata, baru saya sadari, ketika saya sudah menjadi praktisi, atau saya bekerja di sebuah perusahaan, bahwa nggak akan bisa saya selamanya, berada dalam perusahaan, jadi saya harus berpikir tentang pendidikan, ketika saya S1, saya lulus S1, saya menjadi praktisi, atau saya bekerja di sebuah perusahaan, pada saat itu, selama 5 tahun, dan di perusahaan itu, kebetulan perusahaan IT, yang dia juga menjual software, atau aplikasi, di mana aplikasi itu dipergunakan untuk perguruan tinggi, pada saat itu saya berpikir, karena sering ke berbagai perguruan tinggi, di mana-mana, saya sering ketemu dosen juga, saya sering ketemu pejabat-pejabat perguruan tinggi juga, saya berpikir bahwa, kayaknya sekolah lagi enak nih, kayaknya sekolah lagi boleh nih, karena saya berpikir jangka panjang pada saat itu, jangka panjangnya adalah, saya berpikir ketika saya sudah tua nanti, saya sudah tua nanti, saya mau ngapain nih, selain saya berpikir bahwa pendidikan itu penting untuk anak saya, saya tadi ditanya, ibu-ibu atau mbak Nina, pengennya sih mbak, tapi sudah ibu-ibu, nah jadi saya berpikir pendidikan itu penting untuk anak saya, dan juga berpikir nanti ketika saya sudah tua, saya mau ngapain gitu, nah, lalu ketika di tahun 2015, itu saya memutuskan untuk resign, di salah satu perusahaan tersebut, dan saya mulai berpikir pada saat itu, untuk mencoba merambah ke dunia pendidikan, jadi saya berpikir untuk, saya ambil S2 lagi apa ya, saya pengen S2 deh, saya pengen sekolah, tujuannya adalah saya pengen sekolah paling tinggi, sekolah paling tinggi itu apa, saya pikir kalau di Indonesia ya, sekolah paling tinggi adalah S3, tapi bagaimana saya untuk menuju kepada sekolah, yang paling tertinggi atau S3 itu, ini saya sudah ngomongin duluan di awal, karena salah satu strategi saya adalah, saya jadi dosen, untuk saya bisa S3, kenapa? karena kalau saya pengen sekolah S2 atau S3, pasti butuh modal, berarti solusinya saya cari beasiswa, kalau saya mencari beasiswa, solusinya saya harus punya prestasi mungkin ya, pada saat saya lulus S1, saya bukan orang yang punya penuh dengan banyak prestasi, saya biasa-biasa saja, jadi saya berpikir, ketika saya tidak punya banyak prestasi, apa yang harus saya lakukan? Salah satu strategi yang saya pakai adalah, ketika saya pengen menempuh pendidikan tertinggi, saya jadi dosen dulu deh, kalau saya jadi dosen, apa yang harus saya lakukan? Otomatis saya harus lulus S2, nah, pada saat itu saya, sayangnya tidak ketemu sama Mbak Ana nih ya, kalau ketemu Mbak Ana mungkin saya bisa dapat beasiswa, karena saya pengen juga Mbak Ana, dapat beasiswa LPDB pada saat S2, saya sudah apply, artinya saya sudah mengisi form gitu ya, di website pada saat itu, cuman, tidak jodohnya adalah pas belum bukaan Mbak Ana, jadi sudah terlambat pada saat itu, waduh terlambat, masih harus nunggu next lagi gitu kan, bagaimana nih, mau nunggu beasiswa LPDP, atau saya tetap melanjutkan S2? Nah, pada saat itu saya berpikir, udah deh, nggak apa-apa deh, nanti aja, beasiswanya nanti aja, mungkin bisa next lah gitu kan. saya akhirnya S2 biaya sendiri pada saat itu. Nah, ketika S2 biaya sendiri, karena saya itu sudah punya strategi bahwa, ketika saya pengen menempuh pendidikan S3, saya harus jadi dosen. Sehingga ketika saya lulus S2, Alhamdulillah, saya jadi dosen, dan pada saat itu, kebetulan, jadi ini kebetulan ya Bapak Ibu, tapi ini mungkin jangan dicontoh, karena harusnya kalau kita sudah punya niat, kita harus mencari informasi, kayak kata Mbak Ana tadi ya, mencari, sering mencari informasi beasiswa LPDP. Nah, ini saya tuh sudah naksir sama LPDP, tapi saya naksirnya itu nggak, saya cari-cari terus, kontinu gitu, nggak, tapi kebetulan, ini mungkin yang dinamakan takdir gitu ya. Kebetulan tiba-tiba ada informasi, pembukaan beasiswa budi LPDP. Saya lulus, saya baru lulus S2 itu 2018, jadi 2015 saya resign, saya 2016 kuliah S2, saya lulus S2 2018, lalu saya jadi dosen, dan 2019, Alhamdulillah juga ya, ini karena hubungannya dengan budi LPDP, pimpinan perbuatan tinggi saya, mengizinkan saya untuk sekolah lagi, sehingga saya 2019, mencoba berusaha mengambil beasiswa LPDP ini. Jadi, saya baru 2019, kalau Mbak Ana sudah lulus, saya belum lulus. Jadi, saya mungkin tidak akan menceritakan, apa namanya, kesenangannya dulu gitu ya, karena saya masih ongoing gitu, masih berjuang juga gitu. Nah, sehingga saya mencoba untuk mengambil beasiswa budi LPDP. Nah, ini ada sedikit cerita yang menarik sebenarnya, Bapak Ibu, dosen ya terutama. Menariknya adalah ketika saya, saya jadi perguruan tinggi swasta, atau PTS, kalau PTS itu surat izinnya harus dari operatis ya, kalau dulu ya, kalau sekarang LLGB mungkin, harus jadi pimpinan, LLGB. Kalau PTN itu bisa dari pimpinan perguruan tinggi negeri, atau rektor. Jadi, nggak perlu ribet kayak PTS, kalau PTS agak ribet, karena harus ke operatis. Sehingga saya pada saat play itu, harus mondar-mandir ke operatis waktu itu ya, namanya operatis. Nah, ada yang menarik adalah, bersamaan dengan di operatis itu, juga ada beasiswa dari operatis sendiri. Saya lupa, namanya Benson pun bisa lupai. Biasanya ya, mungkin Bapak Ibu dosen sering mendengar setiap ini. Ada beasiswa dari operatis juga, dari LLGB. Sehingga, saya diinformasikan pada saat itu oleh sekeparis LLGB, Mbak, ini juga ada loh, beasiswa dari operatis juga. Daripada beasiswa LPDP. Saya tanya pada saat itu, di tahun 2019, Bapak, ada nggak yang mengajukan beasiswa LPDP yang di sini? Ternyata belum ada. Jadi, dikatakan agak susah. Kalau orang dulu momoknya ya, LPDP itu susah sekali. Momoknya seperti itu. Agak susah. Kamu mendingan yang operatis aja. Tapi kan operatis lebih mudah ya, karena hanya administratif aja. Kalau nggak salah. Jadi, tidak ada seleksi wawancara, seleksi tes, dan lain sebagainya. Hanya administratif. Cuma, saya dibilangin gini. Mending, karena dikira masih muda, karena dikira masih muda, mending cari yang susah dulu aja deh, daripada yang muda. Jadi, mending apply LPDP dulu, daripada apply beasiswa yang operatis. Dari situ, saya berpikir, oh oke deh, saya ambil tantangan itu untuk ambil beasiswa LPDP. Sehingga, saya memilih beasiswa LPDP daripada beasiswa yang operatis. Nah, saya mau ngomongin tentang, topik tentang beasiswa LPDP itu sendiri. Tapi, tadi Mbak Ana Nurhasana sudah menjelaskan, sangat detail. Sehingga saya juga, waduh, mau cerita apa ya? Ya, sudah lah, saya cerita-cerita saja ya. Mungkin, lebih mendetil. Kalau tadi Mbak Ana sudah sampaikan, apa sih itu beasiswa LPDP? Saya setuju sekali dengan Pak Munif tadi, di awal mengatakan bahwa, katanya kalau beasiswa itu nggak perlu pintar. Nah, saya merasa tidak pintar Pak Munif, jadi, itu benar Pak Munif. Jadi, beasiswa itu nggak perlu pintar. Tapi memang betul, perlu yang namanya kemauan dan kegigihan. Nah, kalau ngomongin tentang beasiswa LPDP sendiri, kuncinya cuma satu, Bapak Ibu, dan teman-teman mahasiswa sekalian, yaitu kontribusi. LPDP itu kuncinya cuma satu, kontribusi. Apa yang mau kamu berikan kepada negara? Apa yang mau kamu, yang kamu mau kontribusikan? Jadi, saya pikir betul, kata Pak Munif bahwa, tidak perlu pintar, tidak perlu pandai, tidak perlu banyak prestasi, tidak perlu yang lain-lainnya. Yang penting kontribusinya. Dan mungkin juga melihatnya adalah dari kegiatan dan kegiatan. Nah, beasiswa LPDP tadi sudah disampaikan oleh Mbak Adina, bahwa pada saat ini, pada saat dulu, Bapak Ibu, ini kerjasamanya adalah antara LPDP, antara LPDP, dengan Kemen Ristek Dikti pada saat itu. Nah, tapi kalau sekarang, di tahun 2021, kemarin Mas Nadim sudah menyampaikan, bahwa ada pengembangan LPDP. Sekarang LPDP tidak hanya dari Kemen Ristek Dikti, tapi juga dari Kemendikbud. Jadi, Kemendikbud pun juga, LPDP-nya tidak hanya yang tadi disampaikan oleh Mbak Ana, atau tidak ada tiga grup tadi, tapi juga lebih melebar kalau di Kemen Ristek Dikbud, karena hubungannya dengan Mereka Belajar. Nah, pada saat saya dulu adalah, saya masih beratnya di bawah Kemen Ristek Dikti, di mana, sama kayak Mbak Ana, bahwa cara apply-nya, formulirnya, dan lain sebagainya, itu ada di, Biasiswa LPDP Kemen Kew. Jadi, kalau saya katakan, saya itu, bosnya Busri Mulyani. Mungkin kalau yang sekarang, bosnya Mas Nadim, saya masih bosnya Busri Mulyani pada saat itu. Nah, ini sama dengan tadi yang disampaikan Mbak Ana, karena ini sebenarnya adalah tampilan, ketika kita buka website-nya, terus kita melihat, bisa pilih, mau yang mana, yang reguler juga bisa, atau yang joint degree juga bisa, atau yang dosen juga ada di situ. Di situ ada pilihannya, yang mana sebenarnya intinya, tadi juga dikatakan oleh Mbak Ana, LPDP ini sebenarnya, tiga grup ya. Jadi, ada afirmasi, ada targeting, ada umum. Nah, Bapak Ibu, atau mungkin teman-teman yang mahasiswa, yang mungkin merasa, punya prestasi, mungkin bisa masuk ke, apa namanya, afirmasi atau targeting. Kalau misalnya, nggak terlalu banyak prestasi, ya mungkin bisa, menghadapi tantangan di beasiswa reguler. Nah, itu bisa. Nah, saya sendiri, karena saya sudah punya strategi, bahwa, saya pengen, sekolah paling tinggi di Indonesia. Ini mimpi ya, sebenarnya mimpi. Ini semua berawal dari mimpi. Mimpinya seperti itu. Bagaimana saya melangkah ke situ, maka saya mencoba, targeting group yang kedua, yaitu beasiswa umpulan dosen Indonesia, atau BUDDI di sini. Nah, mungkin di sini saya akan, agak lebih detailkan ya, terkait BUDDI itu sendiri, karena saya kebetulan juga BUDDI. Jadi, tadi yang saya sampaikan, bahwa, di BUDDI sendiri, atau beasiswa umpulan dosen, tentu saja, ini sudah menjadi, bukan hal yang, bukan hal yang umum, dan saya pikir, Bapak Ibu dosen yang ada di sini, juga sudah mengetahui, bahwa, kualitas dari perguruan tinggi, khususnya, itu adalah dilihat dari jenjang pendidikannya. Bahwa, dosen itu bahkan, diwajibkan untuk S3, atau harus doktor, atau PSD, seperti itu. Nah, sehingga, berawal dari situ, dalam meningkatkan kualitas dosen, dan lebih perguruan tinggi, di Indonesia, Indonesia, maka, Kementerian Stekediti, itu, memunculkan adanya, beasiswa umpulan dosen Indonesia, atau BUDDI, yang bekerjasama dengan, LPDP, pada saat itu. Nah, kalau nggak salah, sebenarnya, LPDP itu juga sudah ada, tapi di, di, di Kemendikbud, pada saat dulu itu, saya kurang jelas juga, tapi sekarang muncul lagi, di LPDP, atau di Kementerian Stekediti. Nah, tentu saja, karena namanya adalah, beasiswa umpulan dosen Indonesia, ini diperuntukkan khusus, untuk dosen-dosen. Nah, dosen-dosen di sini adalah, ada beberapa kriteria, yaitu adalah, yang pertama adalah, kriteria dosen, artinya dosen tersebut adalah, dosen yang bekerja penuh waktu, atau dosen tetap, di mana dosen itu, memiliki, NIDN, atau NIDK. Yang kedua adalah, tentu saja, jenjang pendidikannya adalah, single degree, atau doktoral, atau BXD. Nah, mohon maaf, ini agak ini ya. Ini yang saya sampaikan bahwa, apa saja sih, ketika kita apply BUDI, apa saja yang bisa kita dapatkan, ini sebenarnya hampir sama, kayak Mbak Ana tadi. Yang pertama adalah, kita bisa dapatkan gana pendaftaran, itu Bapak Ibu yang kira-kira pengen, apa namanya, sekolah lagi, atau ambil S3, itu ketika Bapak Ibu melakukan pendaftaran, jangan khawatir, tadi sama dengan Mbak Ana ya, sebenarnya intinya adalah, ketika dipersyaratkan LOE, kita bisa strateginya adalah, dengan mendapatkan LOE terlebih dahulu. Kalau nggak salah, LOE itu bisa kita dapatkan, masa berlakunya sekitar setahun, setelah LOE itu muncul. Jadi, ketika Bapak Ibu mendaftar, biaya pendaftaran, itu juga di, apa namanya, di cover oleh LPDP, BUDI ini. Jadi, ini biasanya, kalau saya kemarin, sistemnya adalah Rambles. Lalu ada dana SPP, lalu ada dana tunjangan buku, Bapak Ibu, di mana dana tunjangan buku ini, biasanya, didapatkan setiap setahun sekali. Setiap satu tahun sekali. Lalu ada dana bantuan tesis, atau disertasi, terkait dengan disertasi kita. Tadi juga, ada dana publikasi, yang Mbak Ana sudah, sudah manfaatkan, dana publikasi tadi. Ada dana transportasi, itu jika memang, perguruan tinggi tujuan itu, di luar dari pemisili kita. Ada dana hidup bulanan, ini yang menjadi, apa namanya, yang menjadi pertimbangan, buat Bapak Ibu Bosim sekalian. Kita ada dana hidup bulanan di situ. Kenapa? Karena, sekali lagi, di Budi ini, otomatis, sifat dari, apa namanya, status kita sebagai dosen, itu tugas belajar, Bapak Ibu. Jadi, kita nanti ada surat izin tugas belajar, dan izin tugas belajar itu memang harus dikeluarkan, dan menjadi salah satu persyaratan, ketika kita nanti sudah diterima. Jadi, ketika kita sudah diterima, itu ketika mau buka akun untuk SIMONEF, atau akun terkait dengan laporan LPDP, itu, sebelum dibuka, itu ada persyaratannya untuk dosen adalah, adanya atau dikeluarkannya surat izin tugas belajar. Seperti itu. Dan ada juga dana-dana yang lain, yang itu di cover oleh LPDP. Nah, ini sebenarnya sama, tadi dengan Mbak Ana, ada persyaratan umum, dan ada persyaratan khusus juga. Nah, tapi kalau bisa saya simpulkan di sini, sebenarnya kriteria budi itu ada dua ya sebenarnya. Yang pertama adalah kriteria dari dosen itu sendiri. Tentu saja persyaratan bahwa dosen itu adalah dosen tetap, dan dosen itu adalah dosen yang sudah memiliki NVIDN atau NIDK. Yang kedua adalah kriteria terkait dengan penilaian. Nah, kriteria dari penilaian ini, yang pertama bisa terkait dengan masalah kemampuan akademik. Nah, di kemampuan akademik ini, bisa dilihat, biasanya persyaratannya adalah minimal IPK-nya 3,25 dari S2 kemarin. Lalu yang kedua adalah kesesuaian kualitas akademik. Nah, kesesuaian kualitas akademik itu artinya bahwa perburuan tinggi yang kita tuju, kan pasti punya memiliki beberapa kriteria tertentu, Bapak-Ibu. Mau yang di luar negeri, mau yang di dalam negeri, itu kan ada kriterianya. Nah, itu harus dipastikan bahwa kriteria yang dari perburuan tinggi tujuan kita, itu terpenuhi. Nah, biasanya kalau di S3 itu kan ada tes lagi, tes TPA, ada tes psikologi, ada tes bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Itu harus dipastikan kriteria akademik dari perburuan tinggi yang kita tuju itu sudah kita penuhi. Dan yang ketiga adalah karakter, Bapak-Ibu. Penilaian karakter itu juga menurut saya justru malah dominannya di situ. Jadi, betul kata Mbak Ana tadi, itu nanti bisa terbaca atau terlihat ketika wawancara. Dan Bapak-Ibu, ini saya berdasarkan berdasarkan pengalaman juga dari teman-teman dosen juga atau teman-teman yang satu kelas dengan saya yang juga mencoba apply UDAPDP, itu biasanya bergugurannya itu di wawancara, Bapak-Ibu. Di budin sih. Bergugurannya di wawancara. Nah, saya pikir kalau di wawancara itu berarti penilaian terkait dengan karakteristik dan yang terakhir, implementasi nilai. Implementasi nilai itu ya terkait dengan nilai integritas atau nilai nasionalisme yang tadi Mbak Ana sampaikan. Nah, terkait dengan implementasi nilai apapun karakteristik, ini tadi yang mungkin saya pikir agak susah ketika ada di tes wawancara. Nah, kalau persyaratan umum yang saya sampaikan di depan ini atau yang saya seletikan ini, ini hampir sama ya. Saya pikir standar tak perlu adanya. Tentu saja harus ada surat izin. Surat izin dari pimpinan. Tapi kalau dari perguruan tinggi metri kayak UISULKA ini bisa surat izin dari pimpinan tertinggi ya. Rektor apa. Mungkin tadi dari dibudekan. Tadi sudah sudah ada lampu hijau Bapak Ibu dosen yang kita ada di sini. Sudah diberikan lampu hijau. Ayo, yang mau apply izin sekolah lagi saya saya asese. Nah, surat izin dari pimpinan jelas itu diperlukan. Yang kedua adalah surat keterangan sehat. Surat keterangan sehat ini baik itu sehat jasmani. Jadi ada sehat jasmani, ada bebas narkoba, dan bebas TBC. Nah, ini juga surat keterangan sehat ini bisa kita dapatkan biasanya di rumah sakit-rumah sakit ya. Lalu ada surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini ada template-nya ya Bapak Ibu sendiri. Jadi, surat rekomendasi ini bisa dari pimpinan Bapak Ibu sendiri, dari pimpinan perguruan tinggi, atau dari tokoh-tokoh yang lain, atau dari pakar-pakar yang lain, atau kalau saya kemarin surat rekomendasinya tidak hanya dari pimpinan perguruan tinggi saya, tapi juga dari dosen memimping S2 saya dulu. Jadi, antar perguruan tinggi. Lalu, di Budi ini, Bapak Ibu, yang bisa diambil untuk S3-nya hanya untuk kelas reguler saja. Jadi, kalau di perguruan tinggi, Bapak Ibu, membuka kelas karyawan misalnya, atau kelas satu minggu misalnya, itu tidak bisa. Jadi, hanya khusus untuk kelas reguler saja. Lalu, persyaratan selanjutnya adalah proposal study. Ini yang sering ditanyakan. Sebenarnya, proposal study ini seperti apa? Kalau dulu, mungkin terkait dengan urayan motivasi atau iseh. Kalau Mbak Ana mungkin masih mengalami itu, membuat iseh tentang motivasi hidup. Tapi kalau di sini, itu terkait dengan proposal study. Artinya, kita sudah mulai menceritakan, kita itu mau ngapain sih, nanti mau ngapain saja ketika kuliah, terus apa yang targetnya yang kita capai, dan sebagainya. Itu ada di proposal study. Sebenarnya, guideline-nya sudah ada, hanya nanti kita jabarkan saja kita mau ngapain di proposal study kita. Dan yang paling penting di sini, Budi mewajibkan untuk menyampaikan proposal penelitian disertasi. Jadi, biasanya proposal penelitian disertasi itu, ya mau enggak, mungkin Bapak Ibu yang sudah ancang-ancang kira-kira nanti disertasinya mau apa, itu bisa disampaikan di proposal penelitian disertasi. Atau, ini saya berdasarkan pengalaman sendiri, atau misalnya Bapak Ibu masih bingung, saya pada saat itu bingung ya, waduh, udah ngomongin disertasi, itu pasti ngomongin tentang novelty. Saya baru lulus S2, apa ya, kebayang tentang novelty. Sehingga, saya hanya menceritakan tentang tema besarnya saja. Nanti tema besar penelitian saya itu tentang apa sih? Atau, saya juga bisa meneruskan dari tesis saya di S2 kemarin. Tesis saya di S2 kemarin apa? Mungkin saya sampaikan tema besarnya di proposal penelitian ini. Nah, itu wajib ya Ibu, Bapak Ibu, proposal penelitian ini wajib untuk disampaikan. Nah, lalu ada persyaratan khusus yang tadi juga sama dengan Mbak Ana. Sebenarnya persyaratan khusus ini sudah ada template-nya dari LPTP, ada LOA, itu juga sama tadi yang Mbak Ana sampaikan. Terus ada sertifikasi bahasa Inggris, sertifikasi transcript nilai, dan usia, usia untuk pendaftaran untuk beasiswa LPTP Budi ini sendiri itu usianya maksimal 47 tahun. Maksimal 47 tahun. Nah, sertifikat bahasa Inggris itu kebetulan itu juga menjadi salah satu persyaratan itu perlu disampaikan, tapi sepertinya tidak diwajibkan harus ada ketentuan berapa apa namanya tufelnya dan lain sebagainya. Kecuali luar negeri Bapak Ibu, karena saya disini budi dalam negeri, kecuali luar negeri, kalau luar negeri jelas itu dibentukan sama kayak yang Mbak Ana tadi sampaikan, tapi di periode saya itu kebetulan itu disampaikan, tetap harus dilampirkan, tapi tidak menjadi kewajiban harus ada ketentuan berapa-berapanya tufelnya, itu untuk dalam negeri. Nah, ini Bapak Ibu yang mungkin merasa kemampuan bahasa Inggrisnya apa namanya, tidak maksimal atau ada terkendala masalah kemampuan bahasa Inggris, ini bisa jadi kesempatan, bisa jadi kesempatan untuk mengambil beasiswa budi LPDP. Nah, tadi saya sampaikan surat izin tadi sudah saya sampaikan, tertulis, baik itu kalau PTN itu pimpinan PTN-nya, kalau PTS itu Kopertis atau LLDT wilayahnya, terus ada surat rekomendasi, ada persediaan surat pernyataan. Surat pernyataan ini juga template itu ada di website-nya, jadi nanti bisa di download saja nanti di situ, di mana sebenarnya kalau ngomongin tentang pernyataan ini, salah satunya adalah ini yang saya sampaikan, bahwa ketika kita mengambil beasiswa budi LPDP atau program doktor, di sini perlu disampaikan bahwa studi, menyelesaikan studi itu maksimal tiga tahun, Pak Ibu. Jadi, untuk S3, itu maksimal harus menyelesaikan studinya selama tiga tahun, bisa diperpanjang selama satu tahun atau dua semester, namun berdasarkan dari evaluasi. jadi bisa saya katakan tiga plus satu, itu untuk masa studi S3 di beasiswa budi LPDP ini. Nah, ini terkait dengan seleksi LPDP, pada saat itu saya ceritakan saja bahwa ya tadi ya, saya akhirnya memutuskan untuk mengambil beasiswa LPDP, sehingga saya untuk dokumentasi seleksi administratifnya itu saya buat sedetail mungkin jangan sampai ada yang tertinggal, karena banyak ada surat izin rekomendasi, ada surat izin kesehatan, ada surat-surat yang lain, surat pernyataan, dan lain sebagainya. Itu harus kita checklist ya di situ, sehingga pada saat itu apalagi saya, karena saya dari PTS, jadi mondar-mandir ke kompetisi itu sering karena ya salah, salah belum dicaplah, ya salah, apalagi ya salah, salah administratif lah. Jadi, ya, bisa dikatakan itu ya perjuangan juga ya, perjuangan ketika kita ingin meraih beasiswa ini, harus mondar-mandir, dan lain sebagainya. Nah, seleksi administratif, ini biasanya ada tiga seleksi ini, di tahun saya, itu yang pertama adalah tentang administrasinya, seperti apa, lalu kalau administratifnya itu sudah lolos, baru nanti masuk ke seleksi berbasis komputer. Nah, seleksi administratif itu jelas ya, terkait dengan persyaratan-persyaratan, kalau sudah lolos, baru nanti ke seleksi berbasis komputer, di mana kalau seleksi berbasis komputer ini, seperti biasa sih ya, kayak kita kalau nafkah CPNS gitu ya, jadi ada tes potensi akademik, ada tentang soft kompetensi, dan juga tentang underspots waiting. jadi menulis Isai nanti tentang fenomena apa yang terjadi saat ini, berdasarkan dengan tema apalah yang disampaikan pada saat seleksi berbasis komputer. Lalu yang ketiga, tahapan yang ketiga adalah seleksi wawancara. Ini yang tadi Mbak Ana sampaikan, deg-degan gitu ya, saya pikir hampir semua ORD atau alumni LPBB pasti selalu deg-degannya di paswawancara ya. saya mungkin bisa menyampaikan beberapa hal terkait dengan tips dan strategi untuk lolos di seleksi administratif ini, saya tidak katakan bahwa ini manjur 100% yang enggak juga ya, karena ada faktor keberuntungan mungkin ya. Berapa persen itu mungkin juga ada faktor keberuntungan, tapi paling enggak ini bisa jadi guideline, bisa jadi gambaran buat Bapak-Ibu sekalian, khususnya Bapak-Ibu Hosen yang mungkin pengen melanjutkan studinya dengan beasiswa. Yang pertama adalah jelas, kelengkapan administratif itu harus disesuaikan dengan persyaratan. Kalau perlu kita bikin checklist di situ. Jadi apa saja checklistnya, ada yang salah enggak. Nah ini sebenarnya hal yang remeh, temeh ya, saya pikir dimanapun ya, administratif itu remeh temeh, tapi nyebelin. Nyebelinnya apa? Karena ada salah sedikit aja itu sudah enggak lolos, nah ini yang membuat saya mondar-mandir ke Kopertis pada saat itu. Mondar-mandir ke Kopertis karena ya salah tanggal lah misalnya enggak sesuai gitu, atau belum ada capnya lah, atau harus lunggu pimpinan Kopertis tanda tangan, harus follow up juga ke sekretarisnya sudah di tanda tangan, ini belum jah, dan lain sebagainya. Itu yang harus perlu diperhatikan ya, masalah administratif ini sangat penting. Jadi kita harus buat checklist-nya di situ. Baik persyaratan umum ataupun persyaratan khususnya, kita harus bikin checklist di situ. Nah, surat izin dan surat rekomendasi itu juga dipastikan harus ada di situ. Nah, ini proposal studi, ini yang tadi saya sampaikan, di mana proposal studi itu sudah dibikin guideline sama LPDP, yang pertama adalah kita harus menjustifikasi, menjustifikasi secara rasional penilihan bidang studi kita. Kita mau ambil apa nih bidang studinya. Nah, pada saat itu saya, Alhamdulillah, saya memang memilih serumpun dengan saya, karena saya dulu basicnya, S1-nya adalah SE, manajemen, konsentrasinya pemasaran, S2 saya MM, magister manajemen, saya juga konsentrasinya pemasaran, sehingga saya pada saat itu di justifikasi ini saya pilih doktor ilmu ekonomi, tapi manajemen pemasaran. Jadi, saya sampaikan di situ, saya tulis di situ, apa yang menjadi justifikasi rasional terkait dengan pemilihan bidang studi saya, kenapa saya pilih itu, terus kenapa saya pilih perguruan tinggi tersebut, dan terkait dengan area disiplin keilmuan saya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentang relevansi terhadap kebutuhan institusi asal maupun pembangunan nasional. Ini di sini saja sudah mulai dipulik tentang kontribusi kita, Bapak Ibu. Di proposal studi saja sudah mulai dipulik apa yang menjadi kontribusi kita. Baik kontribusi kita untuk institusi asalnya kita, tempat kita mengajar, ataupun untuk Indonesia, ataupun untuk nasional. Nah, itu perlu kita sampaikan ya, di situ. Apa kira-kira relevansinya. Dan proposal studi ini tidak hanya sekedar formalitas administratif, Bapak Ibu. Karena nanti ketika diwawancara, ini akan ditanyakan. Proposal studi dan proposal penelitian disertasi, ini akan ditanyakan. Jadi, ada yang kemarin bilang, itu yang penting kita nulis ajalah sembarangan. Yang penting nanti pas administratif kelar. Enggak juga. Nanti ketika sudah sampai di tahap wawancara, akan di cross-check kembali. Apakah omongan kita ataupun yang kita sampaikan itu sesuai enggak? Saya kira kayak tadi yang disampaikan Mbak Ana ya. Sesuai enggak dengan yang kamu tulis? Lalu, proposal penelitian disertasi. Nah, ini dia nih. Ini saya juga waktu itu S2 melihatnya juga udah mulai. Ini apa ya? Tahu-tahu disuruh sampaikan proposal penelitian disertasi. Nah, ini bisa disesuaikan, tipsnya dari saya adalah Bapak-Ibu bisa menyesuaikan antara tema yang Bapak-Ibu kira-kira mau sampaikan nanti ketika disertasi yang bisa disesuaikan dengan fenomena yang terjadi saat ini. Serta yang paling penting Bapak-Ibu adalah grand teorinya. Grand teorinya apa? Dan kajian pustakanya. Artinya apa kajian pustaka? Referensi jurnal-jurnalnya. Percayalah Bapak-Ibu, itu akan ditanyakan di seleksi wawancara. Jadi, ini saya mengatakan tips ini karena saya salah satu sampel gagalnya untuk menjelaskan proposal penelitian disertasi. Saya pikir proposal penelitian disertasi itu hanya sekedar temanya saja sudah selesai. Ternyata kita sampai ditanyakan Bapak-Ibu, kamu ngambil tema itu, emang apa yang terjadi fenomenanya apa? Ada relevansi enggak dengan fenomena saat ini? Terus, kamu pakai teorinya siapa? Sekedar menginformasikan pada saat itu saya menyampaikan salah satu teori yang ada di teori pemasaran. Dan betul ketahuan karena salah satu asesornya adalah profesor yang mengatakan teori itu kan teori sudah jadul. Kok masih kamu pakai? Jadi, saya dikatakan seperti itu. Terus, jurnalnya, kamu pakai jurnalnya siapa? Saya juga katakan, saya pakai jurnalnya ini. Ternyata jurnal itu pun bukan jurnal yang bereputasi. Itu juga dipertanyakan Bapak-Ibu. Jadi, itu juga perlu diperhatikan Bapak-Ibu terkait dengan proposal penelitian disertasi yang akan kita sampaikan jika kita ingin mengajukan apa namanya Biasiswa LPDP ini. Nah, itu untuk administratifnya Bapak-Ibu. Jadi, perlu harus dibikin checklist supaya tidak ada yang tertinggal. Nah, ketika kita sudah dinyatakan melalos di apa namanya di seleksi administratifnya, yang kedua adalah seleksi berbasis komputer. di seleksi berbasis komputer ini saya sampaikan jelas ya ini hampir sama kayak kita JPNS. Ya, banyak-banyak belajar dari buku-buku tes TPA lah ya, atau buku-buku tes JPNS. itu saya pada saat itu mencoba untuk membeli buku-buku tes TPA atau buku tes JPNS. Dan ini untuk informasi saja Bapak-Ibu ini juga yang menarik adalah saya sebenarnya punya pengalaman bahwa saya nggak pernah lulus CPNS. Jadi, saya agak pesimis. Luar biasa. Saya agak pesimis karena saya nggak dulu waktu lulus S1 itu saya nggak pernah lulus CPNS. Jadi, saya apply beasiswa LPDP ini agak terlalu berani. Jadi, ya sudah, nggak apa-apa dicoba dulu aja. Hanya saya coba belajar dari buku-buku tes TPA dan lain sebagainya. Lalu, ketika diseleksi berbasis komputer, Bapak-Ibu, ini yang sangat-sangat penting. Perhatikan terkait dengan waktunya. Karena kalau kita ngomongin tentang seleksi berbasis komputer itu waktu. Jadi, mending kita selesaikan semua dengan waktu yang tepat daripada kita mikir-mikir yang paling benar yang mana. Karena ini ada kejadian pada saat saya tes seleksi berbasis komputer ini, saya punya teman asal dari Solo pada saat itu, ternyata waktunya dia terbatas. Jadi, dia belum menyelesaikan banyak waktu. Sehingga nilainya, nilai itu langsung keluar. Bapak-Ibu, ketika kita seleksi berbasis komputer akan ada nilainya langsung keluar. Sama kayak CPNS itu. Nah, itu ternyata dia tidak nilainya dan di situ tidak ada pernyataan ketika nilai keluar itu lolos atau tidaknya. Jadi, pernyataan nilainya lolos atau tidaknya itu berselang 2-3 hari setelah itulah. Kalau nggak salah, 2-3 hari setelah tes baru ada pernyataan lolos seleksi berbasis komputer atau tidak. Dan di situ kita bisa lihat saya pada saat itu di daerah BKD Jalan Magelam kalau nggak salah itu saya di situ ada 2 periode 2 gelombang dan di situ kita bisa melihat mana yang paling tertinggi nilainya mana yang enggak. Dan saya ngecek pada saat itu nilai saya nggak paling tinggi Bapak-Ibu. Ini agak-agak ini ya. Jadi nilai saya nggak terlalu tinggi. Ada yang lebih tinggi daripada saya. nilai saya biasa-biasa saja. Tapi pada saat seleksi itu saya memastikan yang pertama adalah bahwa jawaban dari pertanyaan yang ada itu jawablah dengan yang memang seharusnya. Ini hubungannya dengan tes psikologi. Kadang-kadang ada beberapa orang yang tes psikologi itu sesuai dengan diri kita sendiri. Saya pikir jangan dijawab sesuai dengan diri kita sendiri. Jawab aja secara umum. Jawab aja secara umum. Yang seharusnya itu seperti apa sih? Jadi dijawab saja yang seharusnya. Lalu perhatikan waktu tesnya. Ini juga sangat-sangat penting. Perhatikan waktu tesnya karena banyak yang berguburan karena masalah waktu tesnya. Dan yang keempat adalah tentang tema tadi ya. Tadi ada iseh tadi ya. Nah, iseh itu biasanya kita dikasih pilihan kita mau apa nih? Tentang apa yang lagi happening? Nah, pada saat itu saya tuh yang lagi happening disuruh untuk menjelaskan tentang fenomena beras. Ini ekonomi ya. Jadi harga beras yang ada di Indonesia. Jadi saya disuruh untuk menulis tentang tema tersebut. Kita tinggal tentukan saja artinya sebelum kita melakukan tes seleksi berbasis komputer ini pastikan kita juga harus perlu sensitif terhadap pengetahuan-pengetahuan baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. karena kita perlu menyampaikan secara isehnya disitu. Dan juga solusinya. Kira-kira solusinya apa nih? Banyak petani-petani yang protes karena harga beras pada saat itu. Sedangkan kita mau mengimport beras. Jadi kira-kira apa nih solusi ini? Nah, itu yang ditanyakan pada saat iseh di seleksi berbasis komputer. Sehingga kita perlu sensitif terhadap tema-tema yang sedang happening gitu. Itu untuk seleksi berbasis komputer. ini yang menarik adalah saya ketika seleksi berbasis komputer itu saya tadi saya sampaikan saya tengok nilai saya nggak terlalu bagus-bagus banget. Agak jauh dari yang paling tinggi. Tapi juga nggak jerek-jerek banget. Jadi tengah-tengah lah. Saya berpikir wah ini kayaknya nggak lolos komputer nih. Karena yang tinggi-tinggi juga banyak. Itu aja yang ada di Jogja. Belum yang ada di Indonesia. Saya pikirnya seperti itu. Ternyata Alhamdulillah selang beberapa hari ada pengumuman terkait dengan tes seleksi berbasis komputer Alhamdulillah saya lolos. Itu saya sudah Alhamdulillah banget lah. Biasanya tes CPNS nggak lolos ya. Kalau berbasis komputer ini kok lolos Alhamdulillah. Nah setelah seleksi berbasis komputer itu kita dinyatakan lolos kita akan bersiap untuk seleksi wawancara. Nah di seleksi wawancara ini tepatnya tahun 2019 ya itu masih belum ada pandem jadi masih offline. Tidak hanya wawancara saja tapi juga tentang seleksi checklist dokumen. Jadi pastikan yang pertama adalah kita siapkan berkas-berkas dokumen yang hard copy ya karena kita perlu menunjukkan aslinya. Jadi hard copy perlu di Bapak-Ibu yang mungkin merasa ijazahnya ada yang terkling atau yang lain sebagainya mungkin bisa dimulai difikirkan dari sekarang jika ingin apa namanya sekolah lagi. Nah dokumen hard copy itu harus sama dengan soft copy-nya. Jadi kita perlu bikin lagi checklist. Ini yang saya lakukan kita perlu bikin checklist dari dokumen checklist yang ada di halaman LPTP. Nah nanti ketika kita nanti saya tunjukkan di sini ada ketika kita lolos administratif komputer dan mau ke wawancara itu ada checklist dokumen apa saja yang perlu kita persiapkan. Nah pastikan dokumen-dokumen tersebut ada hard copy-nya. Kalau nggak ada aslinya boleh pakai apa namanya fotokopi tapi perlu dilegalisir. Legalisir tentu legalisir dari instansi yang berkepentingan ya. Misalnya akta ya berarti dari kantor pencatatan sipil dan lain sebagainya. Nah yang kedua adalah ini juga saya sampaikan ke Bapak Ibu karena berdasarkan dari pengalaman Bapak Ibu jadi wawancara seleksi wawancara yang saya ikuti itu ada berarti ada tiga tahapan. Yang pertama adalah checklist dokumen. Yang kedua adalah wawancara kebangsaan pada saat itu. Jadi terpisah pada saat saya. Ada wawancara kebangsaan sendiri yang mungkin sekarang dilakukan di KPK ya. Jadi itu ada Bapak Ibu wawancara kebangsaan dan yang ketiga adalah baru wawancara secara umum sama kayak Mbak Ana tadi. Ada tiga asesor di situ yaitu dari akademisi lalu yang kedua dari psikolog yang ketiga dari LPDP itu sendiri. jadi dari LPDP itu sendiri. Nah saya mungkin mau menceritakan terkait dengan saya melakukan peswawancara ini biasanya nanti dibuat pergelombang gitu ya jadi kita bisa checklist dokumen dulu kita bisa ke wawancara umum baru kebangsaan atau kebalikannya. Nah saya pada saat itu dapetnya adalah saya checklist dokumen dulu checklist dokumen sudah oke saya terus wawancara kebangsaan Bapak Ibu. di wawancara kebangsaan ini saya pikir sebenarnya intinya sih kita perlu tahu ya tentang pemahaman tentang kebangsaan itu sendiri dan yang pasti di wawancara kebangsaan itu tentu saja akan dilihat terkait dengan nasionalismenya kita jadi ya sama mungkin ya seperti wawancara yang dilakukan oleh KPK jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang misalnya misalnya hanya salah satu saja misalnya jika kamu punya tetangga yang berlainan agama lalu bagaimana apa yang akan kamu lakukan dan sebagainya seperti itu lalu juga ditanyakan tentang simbol-simbol kebangsaan ini Bapak Ibu juga perlu pahami ya simbol-simbol kebangsaan yang saya terus terang aja Bapak Ibu di wawancara kebangsaan itu saya juga agak-agak agak-agak susah ya jadi karena ya seperti lambang Garuda itu memaknai apa kebangsaan apa namanya undang-undang 45 itu seperti apa dan lain sebagainya jadi benar-benar tentang kebangsaan jadi saya agak-agak ada beberapa pertanyaan yang justru malah saya gak bisa jawab saya cuma cengar-cengir aja karena saya merasa oh benar-benar saya bukan organ negara yang baik ya saya bilang wah saya malah gak tahu itu ada beberapa yang saya gak tahu karena kayak anak SD ditanyain apa namanya Bineka Tunggal Ika lambang ini artinya apa dan lain sebagainya terus sejarah-sejarah undang-undang 45 sejarah-sejarah ideologi Indonesia dan lain sebagainya nah itu ada di wawancara kebangsaan nah setelah wawancara kebangsaan yang ketiga saya baru wawancara umum yang sama kayak Mbak Ana tadi ada tiga asesor dan menariknya pada saat saya Bapak Ibu disitu ada meja-meja meja-mejanya terpisah-pisah ada kalau gak salah itu ada empat meja nah di empat meja itu dikasih nomor ABCD saya dapat diri yang C kalau gak salah nah waktu itu saya nunggu di luar ketika itu ada ada calon awardee yang diwawancarai di meja C pada saat itu ketika diwawancarai di meja C saya agak agak mental breakdown sama kayak Mbak Ana jadi saya agak deg-degan lebih deg-degan dan yang lagi adalah alumni eh sorry calon awardee itu ketika keluar wawancara itu nangis jadi nangis itu sering terjadi ternyata jadi ketika wawancara terus nangis itu pasang terjadi saya pikir ini kok nangis waduh apa kabar sama saya ya ini kok sampai nangis padahal laki-laki Bapak Ibu itu laki-laki dan ya sampai nangis ya mungkin saya gak tau lah itu kenapa akhirnya giliran saya pada saat itu jadi saya agak-agak sama deg-degannya dengan Mbak Ana juga nah ketika diwawancara itu yang pertama adalah sama kayak Mbak Ana tadi menceritakan tentang kita saya ceritakan tentang saya saya ceritakan tentang pengalaman saya pengalaman persis saya pengalaman hidup saya dan mungkin sepertinya sih dari ketiga asesor itu kayaknya yang lebih menarik perhatiannya itu lebih ke psikolognya ya psikolognya lebih menarik perhatian kalau yang dua dua itu yang dari LPDP maupun yang dari profesor itu benar-benar menekan ya jadi kayak menjatuhkan kalau yang psikolognya masih agak-agak inilah agak-agak adem gitu karena saya juga menceritakan bahwa saya S1 atau studi S1 itu adalah biaya sendiri bukan biaya dari orang tua jadi saya bekerja dan saya menjekolahkan diri saya sendiri sampai saya S1 sampai saya juga S2 sehingga kenapa saya mengambil biasiswa S3 saya nggak mungkin menjekolahkan diri saya sendiri yang S3 ya yang ratusan juta jadi saya kenapa saya ambil biasiswa atau itu adalah seperti itu dan kalau dari ini kita ngomongin dulu satu persatu ya kalau dari psikolognya adalah lebih ke situ kenapa kamu mau sekolah lagi dan saya pada saat itu mungkin ada satu poin yang saya sampaikan bahwa saya dosen dari kampus yang mungkin tidak terlalu besar karena skalanya masih sekolah tinggi ilmu ekonomi tapi saya pada saat itu mengatakan bahwa meskipun saya dosen dari sekolah tinggi ilmu ekonomi tidak ada apa namanya saya berpikir dengan saya sekolah lagi S3 itu berarti saya memberikan kesempatan buat mahasiswa-mahasiswa saya yang ada di sekolah tinggi ilmu ekonomi itu bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik apakah dosen-dosen yang S3 itu harus dari kampus-kampus yang dalam notabene adalah kampus besar sedangkan saya yang dari kampus kecil apa namanya enggak apa-apa kan kalau meningkatkan kualitas pendidikan kita enggak melihat dari skala dari perguruan tinggi tersebut saya pikir semua manusia semua mahasiswa itu berhak untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang terbaik dimanapun dia mengembangin mulia mau di skala universitas mau di skala sekolah tinggi saya pikir semua berhak untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik maka dari itu saya mengambil beasiswa LPP atau S3 ini adalah semoga dengan saya mengambil beasiswa S3 ini atau saya sekolah lagi ini saya bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang itu juga diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa saya nah mungkin Bapak Ibu jadi itu yang menjadi poin yang penting tadi yang saya katakan kontribusi mereka mungkin melihat seberapa besar kontribusi Bapak Ibu untuk masyarakat ataupun maupun untuk Indonesia jadi saya pikir bukan masalah tingkat intelijennya kita atau apa namanya akademisnya kita tapi lebih ke kontribusinya saya juga katakan bahwa saya sekarang mengajar di almamater saya almamater saya adalah S1 nya juga saya dari STI SBI Bapak Ibu ini tadi karena gak disebutkan Pak Munif ya S1 saya dari STI SBI jadi saya juga mengajar di tempat saya S1 artinya saya pada saat itu mengatakan bahwa dimanapun kita belajar saya mahasiswa atau saya lulusan dari STI SBI saya bisa juga kok untuk lulus S2 artinya saya juga bisa S2 pada saat itu magazine management saya bisa berhadapan dengan banyak universitas-universitas baik itu negeri maupun universitas swasta yang lainnya di S2 saya dan bahkan ketika saya mengambil beasiswa STI nah itu sering saya sampaikan juga ke mahasiswa-mahasiswa saya Bapak Ibu jadi supaya mereka juga punya kepercayaan diri punya kepercayaan diri nah itu terkait dengan wawancara psikologi saya sampaikan seperti itu nah yang kedua adalah dari wawancara LPDP itu sendiri kalau wawancara LPDP sendiri pasti hubungannya dengan psikologi artinya kamu nanti ketika sekolah intinya seperti ini ketika sekolah komitmen enggak sih karena sekolah dokter itu enggak gampang enggak mudah kamu punya komitmen enggak untuk sekolah lagi itu yang paling penting yang ditanyakan oleh asesor dari LPDP artinya tidak hanya tentang kontribusi tapi juga tentang kegigihan dan komitmen kita dalam menyelesaikan studi nah saya sampaikan bahwa pada saat itu ke asesor yang LPDP alhamdulillah saya S1 juga lulus 3,5 tahun saya S2 juga lulus lebih cepat saya belum lebih sudah pada saat itu bahkan sehingga saya punya keyakinan bahwa S3 ini ya insya Allah pasti saya bisa menyelesaikan studi saya juga lebih cepat nah itu yang saya sampaikan lalu asesor yang ketiga nah ini yang paling payah sebenarnya Bapak Ibu karena asesor akademisi benar kata Mbak Ana ini profesor saya gak tanya profesor dari Bandung kalau gak salah tapi tidak tidak diperbolehkan dari universitas mana itu itu menanyakan tentang tadi tentang proposal studi dan proposal penelitian nah tadi yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kan dikatakan kamu tuh nanti mau ngapain disertasinya ditanyakan akan dicecar terus itu ternyata saya merasa emosional saya apa namanya sangat kena pada saat akademisi malahan jadi saya dikatakan teorinya seperti apa teori itu bukan teori yang baru lagi bukan teori yang update kenapa harus harus di harus di apa namanya diteliti kembali lalu apa hubungannya dengan fenomena saat ini dan lain sebagainya termasuk juga jurnal-jurnal yang saya sampaikan yang mereka merasa jurnal itu tidak bereputasi dan lain sebagainya artinya tadi yang saya sampaikan ini memang perlu dipersiapkan mental Bapak Ibu ketika seleksi wawancara artinya mental itu ya pengelolaan emosional makanya saya terus berpikir oh ya pantesan sebelum saya itu ada yang diwawancarai habis itu nangis karena mungkin dia emosional saya berusaha untuk tidak emosional pada saat itu sebenarnya pengen nangis juga saya gak tahu Mbak Anda juga gitu saya pengen nangis juga pada saat itu tapi gak mungkin lah ya kenapa saya pengen nangis nangisnya bukan karena saya ditekan itu enggak saya berpikirnya gini ini tuh beasiswa untuk dosen dosen tuh pengen meningkatkan kualitasnya pengen sekolah lagi kok dipersulit jadi saya sebelnya gitu jadi saya merasa emosionalnya seperti itu kok dipersulit mau sekolah lagi harusnya kan negara itu mempermudah kita untuk sekolah kenapa malah dipersulit pada saat itu seperti itu nah itu terkait dengan wawancara artinya pengelolaan emosional kita perlu diperhatikan mental juga perlu diperhatikan dan sekali lagi saya sampaikan betankan bahwa apa kontribusi apa yang akan Anda berikan baik kepada masyarakat maupun kepada negara saya juga dipertanyakan tentang masalah tadi yang Mbak Anda juga sampaikan bagaimana networkingnya kita kita pernah ikut organisasi apa prestasi kita itu juga dipertanyakan sebenarnya tapi ini saya juga mengepaskan saya juga enggak saya bilangnya saya organisasi bank paling terakhir itu cuman ibu-ibu PKK ibu-ibu PKK saya cuman ambil ambil apa namanya saya bagian simpan pinjam dan tabungan tapi meskipun saya di ibu-ibu PKK simpan pinjam dan tabungan saya bikin formulasi nih saya bikin formulasi supaya ibu-ibu itu enggak rempong ketika mau store mau store tabungan itu enggak tahu ya mungkin dimilai kontribusi juga ya karena hubungannya dengan efisiensi ibu-ibu perumahan ketika mau store tabungan atau simpan pinjam saya sampaikan itu aja karena saya merasa enggak punya enggak ikut organisasi apapun ataupun prestasi apapun dan Alhamdulillah setelah ada tahap wawancara saya sempat berpikir wah ini kayak pesimistis gitu ya pesimis jelas ya karena saya merasa aduh ini apalagi yang masalah akademisi ya saya merasa di proposal studi saya untuk yang S3 atau proposal penelitian disertasi saya itu agak payah karena saya ditekannya di situ tapi Alhamdulillah ternyata saya dinyatakan lolos untuk di seleksi wawancara dan saya masuk dalam PK 146 jadi kayaknya duluan Mbak Ana nih ya saya masih baru PK 146 dan itu PK-nya juga PK dadakan Alhamdulillah PK-nya PK dadakan dan sejarah PK-PK di LPDP itu adalah PK paling singkat Alhamdulillah juga itu PK paling singkat paling mudah kalau PK-PK yang lain itu sebelum PK ya Mbak Ana sebelum PK harus mau ngapain dulu nih bikin proyek apa nih ya Mbak Ana ya bikin seragam bahkan bikin yel-yel ya Mbak Ana ya nah kalau saya karena PK-nya dadakan di telpon besok udah harus ke Jakarta jadi gak pakai gitu-gituan jadi antara beruntung atau tidak beruntung nah ini terkait dengan pengisian data nanti kalau Bapak Ibu memang bersedia atau ingin apa namanya ambil beasiswa disitu nanti ada data data disitu Bapak Ibu bisa sampaikan data dirinya apa terus media sosial ya media sosial sudah disampaikan disitu mensosnya apa pendidikan terakhirnya apa data keluarganya seperti apa ini bisa diisi ini bisa diisi terlebih dahulu sebelum ada bukaan bukaan lagi saya kemarin dapat info Budi di tahun ini belum ada karena sepertinya sudah sudah dibuka oleh beasiswa namanya BPI yang dari Kementikud dari Kementikud punyanya Pak punyanya Mas Menteri itu kemungkinan di tahun depan mungkin beasiswa Budi ini akan ada nah pada saat itu saya ada dua gelombang seperti yang dikatakan Pak Anah saya ikut gelombang pertama nah teman-teman saya yang kebetulan juga sekelas dengan saya ketika saya S3 itu dia mengambil beasiswa yang dari kooperkis Bapak Ibu dan ternyata banyak teman-teman saya yang gak lolos dari beasiswa BPI atau beasiswa kooperkis itu gak lolos dan mereka mencoba untuk ke beasiswa LPDP di periode kedua di periode kedua dia mencoba untuk meng-apply beasiswa LPDP dan ada dua teman sekelas saya yang itu dari Cerbon sudah lolos seleksi administratif sudah lolos seleksi komputer dan ternyata gak lolos seleksi wawancara itu sempat sempat tanya ke saya juga padahal sebenarnya sebelum itu pada saat PK itu Direktur LPDP mengatakan ke saya yang dari Budi mana nih ayo dong dosen-dosen kok pada gak apply ini gimana nih ini masih belum sampai target masih banyak banget butuh Budi itu masih banyak banget butuh ada berapa ya ratusan lah butuh untuk dosen-dosen itu apply beasiswa Budi saya dibilang langsung sama Direktur LPDP pada saat itu Pak Ronald pada saat itu mbak teman-teman dosennya diajakin untuk ikut beasiswa Budi sehingga saya ngajakin teman-teman juga yang lain termasuk yang dari Cerbon itu cuman saya gak tahu kenapa kok malah di wawancara gak lolos makanya saya bilang sepertinya kalau di wawancara jelas kita harus menekankan masalah kontribusi Bapak Ibu sekalian jadi bukan tentang masalah akademisi malahan ya karena teman saya itu juga secara akademisi wah jurnal publikasinya sudah banyak sekali gitu ya bisa dikatakan ya ekspert lah jurnal-jurnal publikasinya tapi ternyata di wawancara juga gak lolos artinya sepertinya memang LPDP itu lebih menekankan kontribusi daripada masalah akademisi ini untuk pengisian formnya yang saya sampaikan ini medsos saya pas ada saat itu gak sampaikan ya 2019 saya gak nyampaikan media sosialnya nah ini kelengkapan mendaftaran yang tadi saya sampaikan itu untuk ceklisnya nanti Bapak Ibu bisa bikin ceklis ketika lolos administratif apapun nanti lolos ke basis komputer untuk wawancara itu bisa dibikin ceklisnya seperti itu pastikan bahwa ceklis ini data dokumennya itu ada nah ini ini tulisannya seperti ini ya ternyata saya Alhamdulillah untuk seleksi wawancara dan pada saat itu saya memang mengambil perguruan tingginya adalah Universitas Islam Indonesia nah ini agak menarik juga mungkin Bapak Ibu juga ada yang penasaran Mbak kok ngambilnya UII gak ngambil luar negeri kayak Mbak Ana gitu atau gak ngambil dalam negeri yang lain gitu ya karena saya berkeluarga jadi luar negeri kayaknya pasti butuh restu ya butuh restu juga jadi pada saat itu saya tidak direstui untuk sekolah lagi di luar negeri dan saya pikir saya bukan bukan orang yang bercita-cita pengen sekolah di luar negeri sebenarnya saya gak di sekolah yang ini sekolah lah gak mesti harus ke luar negeri saya cita-cita saya gak semeluk-meluk itu jadi saya gak mengambil luar negeri pada saat itu yang kedua adalah kenapa di Universitas Islam Indonesia karena saya berpikir dulu saya S1-nya juga di UII dan yang pasti kita harus punya strategi ketika sekolah lagi pastikan perguruan tinggi tujuan kita itu karena S3 itu susah Bapak Ibu jadi perguruan tinggi tujuan kita itu harus perguruan tinggi yang bisa memudahkan memudahkan dalam segala sesuatu saya juga memudahkan masalah studi kita jadi UII sendiri di tahun 2019 itu merupakan salah satu atau satu-satunya PTS khususnya untuk doktoral ilmu ekonomi satu-satunya PTS yang masuk dalam daftar list perguruan tinggi tujuannya LPDP jadi nanti Bapak Ibu kalau mau apply beasiswa budi ke LPDP itu ada checklistnya listnya mana-mana saja perguruan tinggi yang masuk di dalam daftar LPDP itu ada ada banyak entah itu S2 ataupun entah itu S3 itu ada banyak checklistnya nah di tadi saya sampaikan di apa namanya LPDP sendiri pada saat itu saya lihat ini UII satu-satunya makanya ketika saya PK itu saya ditanyain aku tujuannya mana saya bilang UII emang PTS bisa ya ada ya PTS ya itu alhamdulillah UII pada saat itu sudah masuk di dalam checklistnya perguruan tinggi tujuan LPDP sehingga itu juga strategi Bapak Ibu kita perlu harus punya strategi itu gak hanya tentang strategi biasiswa saja ketika sudah dapat biasiswa terus mau ngapain jadi tentu saja kita perlu melakukan strategi tentang nanti ketika kita melakukan studi apa yang perlu kita lakukan jadi itu kenapa disini saya memilih perguruan tinggi tujuan saya seperti itu adalah karena itu juga strategi terkait dengan masalah masa studi saya Bu Anggut mohon maaf lima menit lagi oh J ini yang terakhir Bapak ya kebetulan ini juga sudah yang terakhir Pak ini buat bahan renungan saja Bapak Ibu dosen yang ada disini ini yang kebanyakan Bapak Ibu dosen yang ketika mau sekolah lagi pasti alasannya adalah belum siap artinya mau sekolah lagi aduh masih pusing belum siap dan lain sebagainya yang pertama adalah tentu saja harus niat dan tekat untuk kuliah lagi Bapak Ibu dosen harus berpikir bahwa tentang masalah studi ini ketika kita mau S3 itu pasti ada hubungannya dengan masalah jenjang karir Bapak Ibu sendiri jadi kira-kira Bapak Ibu tujuannya jenjang karirnya mau apa apakah Bapak Ibu hanya ingin berada di dalam zona nyaman yang seperti ini ini saja atau Bapak Ibu pengen keluar dari zona nyaman dan meningkatkan karir Bapak Ibu sendiri jadi itu yang perlu menjadi bahan tenungan silahkan Bapak Ibu merenungkan karir Bapak Ibu mau seperti apa ke depan mau seperti apa yang pasti Bapak Ibu yang sekarang saat ini mungkin sebagai dosen yang pasti S3 itu sudah menjadi kompetensi wajibnya untuk dosen jadi mau gak mau suka gak suka ya harus diniatkan lagi dikuatkan lagi niat atau tekatnya untuk bisa kuliah lagi nah yang kedua adalah tentu saja ketika mau apply beasiswa Bapak Ibu silahkan dibaca buku panduan di websitenya LPDP itu ada buku panduannya dengan cermat kira-kira seperti apa syarat-syaratnya dan lain sebagainya yang ketiga adalah Bapak Ibu kalau mungkin masih galau galau untuk apply beasiswa Bapak Ibu bisa mencari mentor-mentor ataupun sosok-sosok atau informasi-informasi sebanyak mungkin atau seseorang yang mungkin pernah apply beasiswa sehingga bisa tahu oh kira-kira kalau seperti ini syaratnya seperti apa seperti ini seperti apa ini juga ada beberapa mahasiswa-mahasiswa sorry Bapak-Bapak Ibu dosen yang juga pernah tanya-tanya ke saya tentang saya mau apply anu nih Budi nih saya minta tolong nih biasanya apa yang perlu dipersiapkan dan lain sebagainya nah itu silahkan dengan siapa saja yang mungkin sudah punya pengalaman terkait dengan beasiswa itu lalu yang keempat adalah jelas kita harus percaya diri dengan mental yang kuat karena ini nanti hubungannya dengan seleksi wawancara APDP bisa membaca orang-orang yang percaya diri atau tidak orang-orang yang punya mental yang kuat atau tidak atau orang-orang yang memiliki pendirian yang kuat atau tidak karena ini hubungannya dengan masa studi karena kita ngomongin tentang sekolah hubungannya dengan masa studi artinya orang-orang yang beristikomah yang memiliki mental yang kuat yang memang harus punya komitmen menyelesaikan masa studi dengan beasiswa dan tentunya yang terakhir adalah berdoa jadi ini juga sangat penting ya karena kita butuh ada kemudahan kita butuh ada redo juga dari Allah untuk tujuan hidup kita itu mau seperti apa untuk sekolah ini juga gak hanya tentang tujuan ya Bapak Ibu ini karena saya juga masih on progress saya juga masih berjuang juga minta diberi kemudahan dalam memperjuangkan studi ini supaya bisa berjalan dengan lancar dan tepat waktu gitu mungkin ini hanya sekilas quote saja dari saya saya mengambil quote yang sangat yang sangat saya sangat baik ya dari Pak Ibu dari Imam Syafi'i disini artinya jika kamu tidak sanggup menahan lahnya belajar maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan ini semoga juga bisa jadi bahan renungan untuk kita semua bahwa yang namanya pendidikan itu sangat penting ya apalagi kita disini secara khusus sebagai dosen sekolah S3 itu sudah merupakan syarat utama ya bahkan ya untuk kita bisa mengajar ke mahasiswa-mahasiswa kita mungkin itu saja dari saya kurang lebihnya mohon maaf saya kembalikan ke Pak Munif selaku moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tenun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu Anggun atas berbagai apa pemangalaman kemudian masukan-masukannya berkait dengan studi lanjut saya juga jadi harus tertarik untuk mengikuti studi lanjut karena dosen itu memang nantinya bukan hanya kewajiban juga kenisjayaan harus memang kuliah S3 terutama dosen-dosen yang umurnya masih masih muda masih muda itu harus untuk S3 semoga saya juga terlecut bukan heterocot pas saat webinar ini tapi nanti jangan sampai nanti setelah selesai webinar malas lagi itu kadang-kadang penyakit orang kayak gitu demikian teman-teman ada pemaparan dari Mbak Ana dan Bu Anggun ini menyerah sekali monggot teman-teman kalau ada pertanyaan terkait dengan bagaimana strategi mendapatkan biasiswa studi lanjut ini LPDP dodanya kebetulan LPDP dan saya dengar memang LPDP biasiswanya cukup cukup memadai ya karena segalanya ditanggung dari pendaftaran transport biaya hidup SPP dan sebagainya itu ditanggung oleh pemerintah ada? monggot siapa ini? Mas Amin Saputra terima kasih atas kesempatan diberikan kepada Pak dosen saya Pak Punit laku moderator pada kesempatan kali ini yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ana Surjanto dan Ibu yang Anggun sesuai dengan namanya Ibu Anggun pertama saya ingin bertanya mungkin pertanyaan ini ditujukan kepada Ibu Anggun dan Ibu Ana dahulu saya pernah berpikir bahwa biasiswa itu adalah bentuk legitimasi yang diberikan oleh negara kepada kita orang-orang yang miskin orang-orang yang tidak mampu tetapi makin kesini makin saya berpikir bahwa mungkin tidak apa-apa dikatakan sebagai orang yang miskin hata tapi intinya tidak miskin ilmu itu mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada kesempatan kali ini yang pertama terkait dengan biasiswa afirmasi yang sempat dijelaskan oleh Ibu Anggun dan Ibu Ana tadi sebelumnya bahwa sebelumnya saya berasal kuliah di UIN jurusan manajemen dakwah fakultas dakwah asalnya dari Nusa Tenggara Timur dari Indonesia bagian timur saya ingin bertanya terkait dengan biasiswa afirmasi yang tadi sempat dijelaskan oleh Ibu Ana dan Ibu Anggun terkait dengan biasiswa dari Indonesia Timur dan biasiswa dari 3T desa 3T terdepan keluar dan tertinggal nah itu yang mungkin beberapa yang ingin saya tanyakan dan itu poin pertama yang kemudian poin kedua yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan pendaftaran itu misalnya pendaftaran dalam hal soal uji seleksi nah tentunya tadi sempat dijelaskan bahwa untuk seleksi terkait dengan biasiswa itu kan harus menguasai atau nilai tufel yang mencukupi nah semisal misal kita ingin kuliah di luar negeri misalnya kita ambil contoh di Turki nah orang-orang Turki itu kan terkenal dengan dialek bahasa yang digunakan itu kan bahasa lokal nah apakah ketika kita kuliah di sana misalnya mengambil istilah di sana apakah penguasaan bahasa yang diuji dalam seleksi tersebut itu menggunakan uji seleksi dengan menggunakan bahasa Turki luar negeri atau untuk biasiswa atau untuk bahasa Inggris saja tufel yang dimaksud itu yang kedua kemudian yang ketiga itu adalah kalau misal kita mau menguji atau mengikuti seleksi biasiswa LPDP itu nah berapa pemilihan kampus yang kita pilih misalnya dalam negeri ataupun di luar negeri misalnya misalnya kalau kita tes universitas kan ada beberapa universitas yang kita pilih itu dengan beragam berbagai jurusan program studi yang kita pilih nah biasanya kan pilihan pertama itu kan menjadi konsentrasi minat kita nah kalau semisal kita pilih beberapa universitas misalnya universitas yang di dalam negeri dan di luar negeri misalnya apakah ada kemungkinan dua-duanya lulus atau misalnya ada kemungkinan satu diantaranya lulus dan apakah bisa memilih beragam pemilihan minat pekat program studi atau bisa memilih apa namanya beragam berbagai kampus gitu itu mungkin yang ingin saya tanyakan kemudian untuk biasis afirmasi tadi misalnya contoh kembali ke poin pertama apakah biasanya ada misalnya dari Indonesia Timur apakah ada atau dari desa apakah ada rekomendasi dari daerah begitu misalnya dari daerah atau dari lembaga di desa atau bahwa mahasiswa ini memiliki kompetensi di bidang tertentu yang kemudian bisa diajukan kepada lembaga LPDP itu untuk menjadi jaminan bahwa untuk bisa menerima mahasiswa tersebut itu kira-kira begitu Ibu Ana dan Ibu Anggun mungkin saya kembalikan ke yang mudah terima kasih Mas Amin Samputra atas pertanyaannya jadi mungkin langsung saja dijawab Mbak Ana dan Bu Anggun ada beberapa pertanyaan terkait pertanyaannya Mas Amin yang pertama apakah biasiswa 3T atau untuk Indonesia Timur saya pernah dengar ada khusus daerah tertinggal atau Indonesia Timur atau ada biasiswa khusus dan diutamakan mungkin Ibu Anggun atau Mbak Ana bisa nanti menjelaskan kemudian ujian ujian bahasa lokal misalnya di Rusia ataupun di Turki atau apakah ada karena mungkin ya saya pernah mendengar itu di Rusia itu tidak pakai langsung bahasa Rusia bisa atau tidak kemudian pilihan tadi pilihannya itu apakah bisa milih ada pilihannya 1, 2, 3 kayak kita mau masuk universitas atau seperti apa mungkin Mbak Ana iya iya terima kasih di Amin ya boleh pandai aja pertanyaannya sangat luar biasa dan juga spesifik dan menarik oke saya coba jawab sebisa saya dulu nanti Ibu Anggun bisa melengkapi yang pertama terkait biasiswa afirmasi itu sendiri inilah justru kamu deh yang dari NTT atau masuk kategori Indonesia Timur maka daftarnya jalur afirmasi itu kesempatannya sangat-sangat besar sekali LPDP itu ibaratnya sudah menyediakan karpet merah kamu tinggal daftar tapi tetap dengan mengikuti persyaratan-persyaratan yang diminta LPDP dan persyaratan untuk yang kategori atau jalur afirmasi itu lebih rendah daripada yang jalur lain artinya apa misalnya nih kalau jalur reguler itu anak mahasiswa itu kuliah daftar LPDP minimal IPK-nya 3 tapi kalau anak yang masuk afirmasi atau 3T IPK kamu misalnya 2,5 misalnya karena kamu terkadang ada kendala internet atau ada kendala apa ketika belajar tapi kalau IPK kamu hanya 2,5 itu boleh kalau untuk kategori afirmasi dan kamu masuk di sini karena daerah 3T tadi jadi itulah enaknya afirmasi itu justru LPDP sudah mempertimbangkan jalur khusus privilege atau karpet merah untuk memberi kemudahan mahasiswa yang dari Indonesia Timur jadi syaratnya malah lebih rendah artinya bukan kita bilang rendah enggak ya justru kesempatannya kan lebih besar gitu bayangin kalau IPK kamu 2,5 kamu bisa daftar yang kedua untuk syarat bahasa inggris sendiri untuk administrasi tetap LPDP minta gitu sementara kamu pun bisa pakai tufel yang jenisnya ITP ITP yang institutional itu yang pesnya lebih murah artinya kamu enggak perlu juga harus mikirin yang kampusnya dulu itu satu terkait syarat bahasa asing juga ya tufel ITP kamu minimal 400 itu kalau yang afirmasi ini juga saya barusan sambil buka yang ini ya di website LPDP ada jelur afirmasi nanti diklik salah satunya itulah keunggulannya afirmasi IPK kamu 2,5 bisa daftar 2 sarat ufel kamu itu minimal 400 bisa daftar karena kalau yang reguler kan minimal 500 kalau kita sudah punya 400 dengan afirmasi enak dong artinya kita apa diberikan kemudahan gitu loh dari LPDP untuk yang jalur afirmasi terus yang nyambung sekalian untuk pemilihan kampus lebih baik kamu tentukan dari diri kamu sendiri apakah ke depan kamu mau memilih dalam negeri atau luar negeri biar kamunya juga fokus gitu kalau misalnya sudah mantap ke luar negeri nah artinya LPDP juga memberikan kemudahan nanti yang jalur afirmasi itu akan diberikan training bahasa asing gratis dari LPDP jadi beberapa teman saya yang dari NTB atau NTT atau ada yang dari mana ya Palu atau dari Papua itu pernah apa dapat sebelum ini ya sebelum kuliah kan kita perlu nyari kampus nah bahasa asing kita kalau misalnya kan tadi pas daftar 400 nih yang anak-anak afirmasi nah nanti disediakan training gratis bisa aja LPDP kerjasama sama ITB untuk karantinanya selama 3 bulan atau 6 bulan tergantung kebutuhan kamu jadi ini juga kelebihan beasiswa afirmasi dari persyaratan bahasa asing untuk menembus kampusnya terutama kalau kamu pilih di luar negeri kan perlu bahasa inggris kamu ditingkatkan LPDP menyediakan training gratis bisa saja di Bandung atau di Bogor gitu ya dan itu ditanggung sama LPDP terus pemilihan kampus dari awal lebih bagus mantap dalam atau luar negeri dan bisa kita memilih kalau misalnya masih ragu antara mau kemana kemana bisa memilih 3 kampus dulu kamu bisa mendapatkan opsi 3 kampus kamu memilih 3 kampus dulu artinya boleh jadi kan kadang kita aduh aku mau kemana ya mau ke Turki dulu eh aku mau ke Turki atau ke Malaysia atau ke Arab Saudi misalnya kalau kamu kan masih ragu aku mau kemana ya gitu nah itu boleh kamu milih 3 kampus gitu terus persyaratan bahasa asing dibantu sama LPDP nah terkait jenis bahasanya misalnya ke Turki apakah pakai bahasa Inggris atau bahasa lokal Turki saya kurang tahu karena saya belum punya pengalaman ke Turki tapi kalau dari saran atau opini saya satu di kampus internasional itu seringnya untuk dunia kampus atau akademik banyak yang pakai bahasa Inggris meskipun tetap tergantung negara tujuannya ya misalnya nih teman saya ke Malaysia kan kita mungkin mikirnya pakai bahasa Melayu atau bahasa Arab ya enggak tapi teman saya yang kuliah di Malaysia kalau di kampus di kelas seringnya pakai bahasa Inggris bisa jadi di Turki untuk pembelajaran di kelas atau di kampus sering pakai bahasa Inggris yang kedua kalau pun misalnya dari Turki ternyata oh ternyata bahasanya bahasa Arab itu artinya apa kamu harus cek di kampus yang kamu tuju itu bahasa asing yang digunakan apa nah itu kan harus dicek ya jadi daripada saya salah ngasih info mending nanti di Turki kampus mana kira-kira yang kamu pengen yang unggul di bidang manajemen dakwah kampus apa kamu cek bahasanya apa yang jelas di LPDP itu perseratan bahasa itu bahasa asing artinya kamu bisa saja pakai sertifikat bahasa Arab atau bahasa Mandarin atau bahasa Jerman atau bahasa Perancis jadi ada enam bahasa asing yang masuk kategori bahasa PBB atau bahasa yang sering dipakai di dunia itu ada enam bahasa asing kamu cek tergantung kampus kamu pakai bahasa apa bisa jadi kalau pakainya bahasa Sepanyol ya maka kamu tidak perlu Tufel tapi kamu berarti perlu sertifikat bahasa Sepanyol itu berdasarkan syarat dari kampusmu yang mana tetap kamu harus cek dulu apa perseratan bahasa yang diminta dan di LPDP itu disebutnya perseratan bahasa asing jadi tidak bahasa Inggris saja enggak tapi bahasa asing bisa saja Fransis Mandarin atau yang nanti dilihat ya enam bahasa yang diakui PBB yang sering dipakai di dunia terus kalau untuk rekomendasi ini kan tetap ada syarat-persaratan itu surat rekomendasi formatnya sudah ada dari LPDP nanti tinggal tergantung kamu kamu mau minta surat rekomendasi itu yang memberikan rekomendasi itu siapa apakah mau minta ke Kaprogi atau dulu dosen kamu yang dekat sama kamu atau kalau kamu pulang ke NTT mau minta Kepala Desa itu enggak masalah yang penting ada surat rekomendasi itu LPDP itu pengen melihat oh ada nih tokoh masyarakat atau dosen yang mengenal kamu gitu loh artinya LPDP pengen melihat oh Amin ini ternyata dulu pas kuliah aktif di kelas bla 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 itu kan surat rekomendasi itu enggak ribet kok deh sudah ada formatnya paling tinggal diisi apakah misalnya Amin kelakuannya baik itu kan kalau kita sendiri yang isikan tidak mungkin yang namanya rekomendasi itu diberikan orang lain kita bebas memilih baik dari dosen kita dulu atau ketua prokdi atau lurah atau gubernur atau siapa kamu terserah yang kenal sama kamu gitu dan itu apa ya enggak usah khawatir apa menjadi poin penentu itu enggak sih yang jelas ada rekomendasi dari seseorang yang mengenal kamu dan selebihnya asal syarat-syarat kamu penuhi dan afirmasi itu justru apa persaratannya bisa dibilang lebih rendah artinya kesempatannya lebih besar dan justru kamu ini Amin ya yang harus segeran daftar LPDP nih setelah harus dari UIN suka sayang banget ada kesempatan kursi ada apa ya LPDP itu sudah memberikan jatah kalau enggak kamu ambil atau akses itu sayang sekali ya jadi selamat berjuang Amin itu dari saya terima kasih Mbak Ana Monggo Bu Anggun baik terima kasih Mas Amin ya atas pertanyaannya tadi pertanyaannya sangat detil sekali dan juga sudah disampaikan Mbak Ana juga sangat detil ya karena ini hubungannya dengan beasiswa afirmasi ya kan saya mungkin hanya memberikan tambahan saja yang pertama dari pertanyaannya Mas Amin tentang beasiswa afirmasi saya enggak akan mengulang lagi apa yang Mbak Ana sampaikan tapi karena disitu sudah ada kesempatan bahwa Mas Amin itu berada di daerah apa namanya Indonesia Timur yang sudah ada diberikan privilege disitu dan juga ya mungkin juga salah satunya di Desa 3T tadi ya Mas Amin ya jadi mungkin nanti lebih didetailkan terkait dengan kontribusi Mas Amin supaya untuk bisa meloloskan beasiswa tersebut Mas Amin sudah punya privilege di beasiswa afirmasi dan sebenarnya gini ya beasiswa afirmasi yang khusus untuk NTT ataupun Desa Tertinggal atau Desa 3T tadi itu jangan berpikir oh ini masih ada peluang nih untuk masuk ke situ kayaknya apa namanya peluangnya besar nih iya peluangnya besar tapi sekali lagi tidak hanya sekedar masalah peluang tapi Mas Amin mau punya kontribusi apa di desanya Mas Amin atau di tempatnya Mas Amin gitu jadi tolong itu saya menambahkan sekali lagi bahwa nanti ketika apply beasiswa afirmasi ditekankan lagi kontribusinya apa dari Mas Amin untuk daerahnya Mas Amin ya mungkin Mas Amin mau jadi apa namanya jabat jadi awal namanya wali kota atau apa nah itu juga salah satu ya untuk kontribusi nah yang kedua adalah tadi tentang masalah bahasa kalau Mas Amin mau ambil kuliah di Turki tadi Mbak Ana juga sudah sampaikan intinya begini Mas Amin LPDP itu mensyaratkan kompetensi bahasa itu yang disesuaikan dengan bahasa pengantar di perguruan tinggi tempat Mas Amin pengen tuju jadi misalnya di Turki misalnya ya mungkin tidak semua perguruan tinggi yang ada di Turki itu bahasa pengantarnya bahasa Inggris bisa jadi ada yang bahasa pengantarnya bahasa Turki misalnya ya kan atau bahasa Arab misalnya dan lain sebagainya nah jadi intinya jadi intinya di luar negeri di luar negeri nanti pada saat itu cerita saya itu sudah pilih ada tiga perguruan tinggi tapi ternyata tiga-tiganya nggak dapat tiga-tiganya nggak dapat nggak lolos agak susah nggak lolos sehingga dia harus cari perguruan tinggi yang lain tapi itu tetap ditunggu nggak atau di cover nggak sama LPDP tetap jadi sepertinya yang S2 tetap dan S3 saya pikir juga sama makanya untuk membaca lagi tentang posisi LOE itu apakah harus ketika apply atau nanti ketika sudah dinyatakan lolos baru ada LOE atau ada juga yang dia itu apply ke dua perguruan tinggi di Rusia dua-duanya sudah ada LOE LPDB-nya nggak cair LPDB-nya nggak lolos nah itu juga ada LPDB-nya nggak lolos pada akhirnya dia nggak bisa juga artinya adalah monggo silahkan pilihannya ada di Mas Amin tapi yang terpenting adalah nanti LOE-nya mana yang dari perguruan tinggi luar negeri itu yang sudah menerima Mas Amin dengan adanya letter of acceptance tadi terus kalau terkait dengan rekomendasi ya saya sepakat dengan Mbak Ana rekomendasi itu sebenarnya kan sebatas terkait dengan Mas Amin itu gimana sih orangnya beneran nggak sih pengen kuliah lagi itu sih sebenarnya LPDB pengen itu LPDB itu sekali lagi pengennya itu orang-orang yang berkomitmen jadi Mas Amin orangnya gimana sih mungkin nanti kalau misalnya rekomendasinya dari Pak Munif saya pikir sudah cukup nggak perlu harus sampai kemana-mana dari Pak Munif sudah bisa merekomendasikan Mas Amin itu kayak gimana sih orangnya gigih orangnya berani orangnya pintar dan sebagainya gitu mungkin tambahan dari saya Pak Munif sudah cukup lengkap dari Mbak Ana tadi terima kasih Mas Amin terima kasih Bu Anggun ya apa masukannya terhadap Mas jawabannya terhadap Mas Amin mungkin teman-teman yang lain ada Pak ini sedikit apa tanya satu menangkapi tadi kait dengan banyak nggak nih atau kiri nanti biar gantian temannya Mas Amin oh iya Pak ada karena waktunya sangat terbatas kalau nggak ada saya juga pengen bertanya Bu ya sambil menunggu teman-teman yang lain mungkin ya terkait apa namanya biasiswa ini yang pertama bukan yang pertama sih sambil mengalir saja terkait dengan strategi tadi Bu Anggun atau Mbak Ana nanti bisa menambahkan untuk mendapatkan LOE jadi kayaknya ada dua ya kalau saya nggak salah itu ada yang perguruan apa nama bisa mendapat sorry LPDP itu bisa nggak kira-kira kalau kita apply-nya itu LOE-nya belakangan misalnya ada nggak yang seperti itu kemudian yang kedua terkait tadi Bu Anggun mengatakan bahwa bahasa Inggris yang Budi itu nanti dilampirkan tanpa menggunakan skornya berapa nah ini kan mungkin menarik ada beberapa mungkin dosen-dosen yang secara bahasa Inggrisnya lebih 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 menonjol di bahasa yang lain dan sebagainya bisa menggunakan bahasa lain ini gimana strateginya seandainya mungkin bahasa Inggrisnya itu agak kurang mungkin ITP-nya di bawah 500 atau di bawah 450 dan sebagainya itu strateginya seperti apa dan bagaimana untuk mensinkronkan karena kadang-kadang ada lolos di LPDP kemudian tidak lolos di kampusnya itu karena kadang-kadang kampus kan ada yang menggunakan harus menggunakan tool sekian itu seperti apa mungkin Bu Anggun dulu untuk bisa membantu pertanyaan saya ya Pak Munif tapi mungkin pertanyaan dari Pak Amin mungkin saya jawab secara detail karena saya Budi LPDP jadi mungkin saya menceritakannya di Budi karena saya pikir beberapa persyaratan di jenis-jenis diasiswa itu berbeda-beda karena ada juga persyaratan LOE nanti pertanyaan karena LOE itu bisa di belakangan atau bisa di depan nah tapi ini kalau apa namanya di Budi sendiri atau S3 sendiri yang saya pahami kalau S2 mungkin masih bisa di belakangan yang saya tahu tapi nanti mungkin Mbak Ana bisa menjawab detailnya tapi kalau untuk yang di S3 ini LOE itu menjadi salah satu persyaratan jadi persyaratan tadi saya katakan ada persyaratan umumnya bahwa kriterianya jadi ya kriterianya tadi adalah bahwa apa namanya kesesuaian atau memenuhi persyaratan dari perguruan tinggi yang dituju itu adalah kriteria penilaian terkait dengan penilaian kualitas apa artinya kalau kita ngomongin tentang memenuhi persyaratan dari perguruan tinggi yang dituju outputnya adalah LOE ya kan Pak jadi LOE itu menjadi salah satu persyaratan di Budi harus ada dulu sehingga kalau ngomongin strategi ini ada beberapa saya juga sharing ke teman-teman yang lain kamu kalau mau ngambil beasiswa Budi atau beasiswa LPDP dapetin dulu aja LOE karena kalau nggak salah LOE itu bisa berlaku setahun kalau nggak salah ya memang setahun ada beberapa teman-teman saya yang akhirnya dia juga dosen mengambil LOE-nya dulu ada beberapa yang ambil di UNS misalnya yang penting apply dulu keterima nanti habis itu saya ajukan beasiswanya ini ada ada teman saya yang lagi menunggu Budi ini keluar karena dia sudah dapat LOE dari UNS itu bisa karena itu jadi persyaratan mutlak yang kedua adalah tentang bahasa Inggris ini saya katakan di awal bahwa ketika kita ngomongin tentang mengambil beasiswa itu kita juga perlu pakai strategi khususnya misalnya kita berpikir kita nggak punya prestasi apapun kita harus ambil jenis beasiswa yang apa berarti yang paling mudah afirmasi misalnya tapi saya juga bukan berasal dari negara dari daerah afirmasi misalnya ya berarti kita ngambil beasiswa yang lain apa reguler misalnya apapun nah saya kebetulan Pak Munif skor skor ITP saya juga nggak bagus bagus banget ini saya juga sampaikan ke teman-teman dosen yang lain itu juga ada yang selenir dengan saya itu ITP jadi pengaruh nggak dan lain sebagainya nah di biasiswa budi dalam negeri itu dilampirkan tapi tidak menjadi persyaratan mutlak saya menyampirkannya ITP saya itu di bawah karena nggak ada inilah kalau dibandingkan dengan yang luar negeri saya masih di bawahnya jadi saya masih di bawahnya dan itu tidak menjadi syarat mutlaknya untuk beasiswa budi dalam negeri nah jadi Bapak Ibu dosen yang merasa bahwa mungkin bahasa Inggrisnya tidak terlalu apa ya menguasai jalan kuatir Bapak Ibu sama saya juga nggak terlalu menguasai tapi budi dalam negeri itu boleh tanpa adanya skor yang dalam negeri kalau luar negeri jelas pasti dikhususkan harus ada tapi yang budi dalam negeri tidak perlu tidak mesti harus ada karena apa karena tadi Bapak ketika kita tadi mengajukan LOE misalnya Bapak mau S3 misalnya di UNS atau di UGM misalnya nah itu kan disitu juga sudah ada persyaratan tes akademisinya ya Pak jadi ada TPA-nya bahkan juga tuvelnya Bapak saya waktu di UI juga tes tuvel juga jadi mungkin itu juga yang jadi pertimbangan buat budi dalam negeri untuk tidak perlu ada mencantumkan tentang skor tuvelnya karena dari perguruan tinggi tujuan aja sudah sudah oke kok gitu kan itu sih Bapak lalu tentang gimana kalau lolos LPGP tapi tidak lolos di perguruan tinggi negeri di perguruan tinggi tujuan nah kalau di budi sendiri karena syaratnya harus ada LOE-nya otomatis harus lolos dulu di kampus tujuan kalau budi dalam negeri kalau yang tadi saya ceritakan anak S2 dia mau S2 di Rusia dia mau S2 di Rusia ternyata belum ada LOE-nya itu boleh diganti tapi nanti tidak dikonfirmasi ke LPGP kalau tidak salah saya pernah diceritakan seperti itu tapi nanti mbak Ana bisa menceritakan begitu tapi kalau di budi budi sendiri khusus itu memang dipersyaratkan harus ada LOE-nya karena nggak disyaratkan skor TOEFL tapi syaratnya LOE harus ada begitu Njih Bapak Munif Njih terima kasih Bu Anggun Bu Mbak Ana monggo Pak Munif kalau di LPDP yang BPI yang umum ini Biasua Pendidikan Indonesia yang ada berbagai jalur tadi itu satu terkait LOE bisa punya LOE dulu atau bisa juga kalau belum punya LOE nggak apa-apa dengan ketentuan sudah harus memilih tiga kampus baru nanti LOE-nya dicari di belakangan nanti di formulir online di laman LPDP pas kita mau daftar atau bahkan di halaman awal yang jelas nanti kalau kita sudah bikin akun nanti itu langsung ada kolom kamu mau memilih kampus mana kayak gitu atau ada pertanyaan dulu kamu sudah punya LOE atau belum nah nanti pasti ada pertanyaan itu kalau sudah berarti tinggal dilampirkan kalau belum nanti ada kolom kok saya kira itu sudah disediakan di laman situsnya kita memilih tiga kampus dan itu pun kampusnya otomatis kedeteksi dari situs laman LPDP karena LPDP itu sudah ngelis kampus di seluruh dunia termasuk juga dalam negeri nanti kedeteksi tapi kalau pilih luar negeri harus kampus luar negeri semua kalau pilih dalam negeri tiga kampus dalam negeri semua artinya secara umum yang biasanya LPDP yang biasanya pendidikan Indonesia bisa dapat LOA dulu atau nanti LOA dicari belakangan dan dengan kita sudah memberikan tiga pilihan kampus sebagai gambaran dari LPDP yang kedua kalau misalnya enggak dapat kampusnya waduh sudah pilih tiga tapi ternyata kok susah nembus tiga kampus itu apalagi misalnya pilihannya kampus yang luar negeri pada prinsipnya kan gini kita mau kuliah jadi sebenarnya kebutuhan urjin itu kita mau kemana sementara kalau kita sudah ada fundingnya atau biasanya dulu saya kira itu bisa memacu semangat untuk ngejar kampus pasti bisa mungkin opsi terburuk adalah ketika mungkin yang ternyata tiga kampus yang sudah kita ajukan ke LPDP mungkin tidak terbus misalnya itu mungkin ada proses bisa negosiasi nanti ada beberapa email yang melayani LPDP mungkin yang bagian urusan akademik atau apa mungkin bisa email atau negolah ternyata kampus yang tiga dulu itu saya daftarkan ternyata tidak tembus saya malah keterimanya di sini misalnya misalnya tadi milik kampus tiga di Amerika Inggris Australia tapi keterimanya di Selandia baru saya kira opsi terburuk kalau tiga kampus yang sudah kita daftarkan itu tidak terima kita bisa negosiasi ke pihak urusan akademik atau apalah mungkin tetap bisa kok karena dulu juga adalah kasus perpindahan kampus atau tidak sesuai LOE kayak gitu dan LOE itu berlaku setahun Pak kalau misalnya kita butuh waktu lagi karena untuk daftar ke kampus di luar negeri itu sebenarnya simple Pak sederhana tapi membutuhkan persyaratan bahasa asing yang IELTS atau Tufel IBT nah mungkin sih kadang kejedotnya yang bikin susah nggak keterima itu justru pas di persyaratan bahasa Inggris itu sih gitu nah ketika kita belum sampai dinyatakan resmi kan LOA itu ada jenisnya dari yang kondisional menjadi unconditional yang kondisional itu misalnya Pak Munir sudah daftar di Harvard di Amerika tetapi persyaratan bahasa Inggrisnya masih belum cukup nanti nyusul gitu itu sudah diterima bisa saja secara registrasi sudah diterima tapi masih dengan syarat atau disebut LOA conditional nanti Pak Munir kejar bahasa Inggrisnya setelah memenuhi persyaratan baru sertifikat bahasa asing Inggris itu disusulkan ke kampus nanti statusnya LOA-nya berubah menjadi unconditional artinya sudah diterima sudah sudah diterima tak ada syarat apa-apa lagi gitu sudah memenuhi gitu nah terus itu setahun berlakunya kalau misalnya kok butuh persiapan bahasa Inggrisnya kok sampai satu setengah tahun nanti kita ng-mail ke universitas untuk mengajukan perpanjangan LOA artinya secara umum LOA itu juga bisa dibulang yang keluar negeri ya saya kira malah nggak susah-susah amat kok tapi nanti paling jenisnya apakah conditional atau unconditional kejadutnya di bahasa asing itu sih itu dan nanti bisa dinego butuh perpanjangan lagi untuk misalnya mau daftar dan kuliah 2022 bulan Agustus eh tapi bahasa Inggrisnya belum memenuhi dan kampus masih mensyaratkan bahasa asing itu nanti minta perpanjangan waktu ke 2023 awal lah itu nanti bisa terus strategi bahasa Inggris kalau yang secara umum untuk meningkatkan skill memang iya sih belajar atau kursus justru mungkin kalau sudah menjadi dosen ya itu sepertinya bisa jadi ya dari pihak universitas ini Pak apa memberikan fasilitas untuk kursus gitu kali ya artinya satu memang strateginya adalah ya latihan yang kedua kalau terkait administrasi betul kita mungkin bisa lihat jalurnya kalau misalnya afirmasi itu persyaratan bahasa Inggrisnya kan lebih rendah nah yang kategori santri santri itu bisa juga Pak masuk jalur afirmasi jadi bukan hanya yang dari daerah 3T tapi santri sekarang kan ada juga biasiswa LPDP yang kategori santri bisa saja santri yang dimasuk itu adalah pengajar pengajar di pondok pesantren nah itu nanti bisa masuk afirmasi bahasa Inggrisnya kan yang penting kita dapetin biasiswanya kan ke LPDP itu kan nanti kalau jalur santri itu bahasa Inggrisnya juga seperti afirmasi itu lebih rendah daftar LPDP terus nanti kalau keterima itu ya saya kira disediakan training bahasa Inggris dari LPDP baru sambil ngejar kampusnya saya kira seperti itu Pak Munir oke terima kasih Mbak Anda masih ada teman-teman semuanya yang lain masih ada kalau tidak mungkin cukup Bu Hikmah teman-teman ada yang masih ada pertanyaan ini mumpung ada kesempatan loh ya yang pengen studi lanjut atau mau studi nikah setelah ini setelah lulus kalau tidak ada mungkin cukup ya Mbak Anda dan Bu Anggun mungkin sudah setengah 12 iya Pak oh gimana Bu Hikmah cukup oke oke sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Anggun kepada Mbak Anda atas penjelasan terkait beasiswa LPDB yang luar biasa ini kita jadi banyak apa ya banyak tahu banyak tahu bagaimana strategi untuk bisa mendapatkan visual tersebut semoga teman-teman semuanya mendapatkan manfaatnya kemudian terlejut untuk semangat studi lanjut setelah S1 demikian juga yang belum S3 termasuk saya juga terlejut ya bukan hanya ketika setelah pas webinar ini tapi kemudian juga berusaha setelah webinar ini selesai jadi tidak kendor biasanya kendor ada kegiatan lain dan sebagainya nanti mundur-mundur itu Pak banyak kegiatan ini mundur-mundur jadinya males betul-betul oke terima kasih sekali lagi Bu Anggun dan Mbak Ana sebelumnya dari saya mungkin banyak sekali kekurangan kesalahan dan yang lain-lainnya saya ucapkan mohon maaf yang sebelumnya kurang pilih maaf bila hitafiq walidayah wa muhafiq alami torik assalamualaikum walauhi wa barakatuh kita foto dulu mungkin apa foto dulu gak ini iya Pak boleh oke teman-teman bisa di on cam yuk 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 tak hitung satu untuk screen pertama satu dua tiga 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 tiga